Selamat malam teman-teman dari komunitas pola hidup sehat dan jaringannya dengan jaringan pola hidup sehat ada juga komunitas penyintas kanker, komunitas penyintas diabetes, komunitas pulang dunia saraf, komunitas kesehatan bentung, lalu juga sekarang ada apotek PHS. Malam hari ini kita akan membahas tema khususnya mengenai Detox. Apa mengapa dan bagaimananya? Malam ini kita ada dua tamu yaitu Pak Jos Martono. Selamat malam Pak Jos. Selamat malam Pak Jarot dan teman-teman semua salam sehat luar biasa dan malam ini juga ada Ibu Erlita ya saya spotlight ya Oke selamat malam di spot yang ini betul? Apa yang satunya? Yang dari landscape Pak. Yang ini oke. Yang landscape kayaknya lebih jelas ya. Oke teman-teman Pak Jos dan Ibu Erlita berdua beliau adalah sama-sama dari keke Indonesia ya yang sudah 20 tahun di Indonesia ini sekitar bahkan hampir hampir ulang tahun yang ke-25 ya saya terus terang banyak sekali mengenal jaringan suplemen kesehatan. Tapi tidak semuanya sekali lagi saya endorse sebagai contoh aja yang memang banyak dibahas lagi di grup misalnya untuk nih saya mohon maaf buka baju bukan purno ya tapi ini saya pakai kaos-kaos dari Aulora ya atau B4U dari Malaysia untuk kesehatan. Nah memang kesaksiannya ada dan kesaksian sembuh juga luar biasa. Nah di perusahaan ini itu juga ada misalnya spirulina. Saya mau cerita sedikit ya. Ada juga spirulina. Tapi kenapa saya di grup tidak mengendorse produk spirulina. Ini produk juga dari perusahaan yang sama dengan kaos yang saya pakai. Karena saya itu pilih-pilih dari perusahaan ini saya pilih ini. Terus terang saya menjadi mengelola PHS dan beberapa perusahaan kesehatan secara netral. Kalau saya sendiri pakai saya sendiri yakin saya endorse. Nah kenapa untuk masalah ini saya kenalkan yang super green food. Karena menurut saya ini spirulina ini spirulina dan chlorella. Nah saya tampilkan sebagai pembukaan karena nanti inilah yang hari ini akan kita endorse menjadi bagian dari paket detox. Nah apa itu spirulina? Apa itu nanti romil? Ya biar nanti Pak Jos dan Ibu Erlita yang menjelaskan. Tapi saya pernah bilang bahwa kalau untuk beli HP dan gadget saya pilih yang terbaru. Tapi kalau produk kesehatan saya malah pilih yang sudah lama yang sudah lebih lima tahun, kalau bisa lebih sepuluh tahun. Bahkan perusahaannya di Indonesia ada kantornya, produknya ada ada BP POM-nya, ada sertifikat halalnya, kantornya di Indonesia, gudangnya di Indonesia. Karena produk kesehatan itu kalau sampai ada apa-apa, pertanggung jawabannya jelas. Tapi kalau perusahaannya baru, di Indonesia nggak ada kantornya, maka saya masih akan endorse juga. Kalau bukti di lapangan itu meyakinkan. Tapi kalau nggak, karena emang misalnya di Amerika atau dari Malaysia, waduh di Indonesia nggak ada kantornya. Kalau ada apa-apa gimana nih? Tapi produknya meyakinkan. Nah saya masih berani. Tapi kalau yang misalnya ada pilihan, maka itulah kenapa saya KK Indonesia ini sudah hampir ulang tahun yang ke-25. Jadi kalau misalnya pemakainya ada masalah, pasti sudah dari kemarin lapor, komplain, atau ya perusahaannya waktu COVID banyak perusahaan suplemen kesehatan waktu COVID nyungsep. Nah aneh, pemperusahaan kesehatan waktu COVID nyungsep. Harusnya melejit kalau memang yang sakit COVID sembuhnya lebih cepat. Nah KK termasuk yang justru pada masa COVID itu berlipat-lipat omsetnya. Jadi saya memilih itu tentu ada dasarnya. Karena yang deketi saya ini banyak banget. Dari berbagai perusahaan suplemen kesehatan. Tapi kenapa saya pilih KK? Itu pendahuluan saya dari hari ini. Dan selanjutnya saya akan serahkan Pak Jos. Dan di antara Pak Jos dan Bu Erlita bagiannya kapan-kapan gimana, saya serahkan ke Pak Jos saja. Silahkan Pak Jos. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam Pak Jarot dan teman-teman kamu semua. Pembukaan dari Pak Jarot yang sudah bisa menginspirasi kita semua, Bapak-Ibu semua ya. Dan malam ini kembali saya senang sekali bisa kumpul lagi dengan teman-teman di komunitas PHS, Pola Hidup Sehat, Healthy Lifestyle. Nah, itulah yang saya juga idamkan dan saya selalu terapkan juga dalam seharian saya untuk kita bagaimana bisa hidup lebih sehat dengan pola hidup yang sehat. Dan pola hidup saya salah satunya adalah dengan olah menu. Dan selain dari olah nafas yang Pak Jarot ajarkan, olah raga yang kita lakukan setiap hari, olah pikiran, olah hati, tapi juga jangan lupa olah menu. Nah, salah satu menu yang kita bisa konsumsi ataupun yang kita bisa masukkan dalam menu adalah untuk kita bersihkan tubuh kita dari racun. Nah, jadi malam ini kita akan lebih mengupas tuntas mengenai detox, Bapak-Ibu. Jadi kalau disebutnya detox, kita sering dengar ya kata-kata detox itu. Detox itu adalah dari kata detoxifikasi. Toxic adalah racun. Jadi detox adalah mengeluarkan racun. Nah, bagaimana detailnya? Nanti akan dijelaskan oleh tim konsultan senior kita, Ibu Erlita, yang sudah hadir malam ini. Dan beliau sebagai seorang sajana gizi juga, tahu persis mengenai program makanannya yang sehat, kemudian juga bagaimana untuk bisa mendetox tubuh kita, seringan-seringan kita, seperti ginjal, seperti liver ya, itu untuk semakin ringan. Kalau itu semakin ringan kerjanya, maka otomatis akan lebih sehat untuk organ-organ kita. Apalagi kalau liver. Liver itu punya 500 fungsi, Bapak-Ibu. Jadi kalau itu berat kerjanya karena banyak toksin, maka akan terganggu masalah produksi darah, kolesterol, dan sebagainya. Baik, kalau gitu, itu sebagai pengantar dari saya, nanti saya akan ada sesi sendiri setelah Bu Erlita. Jadi saya mengundang Bu Erlita untuk bisa memulai. Sudah siapkah Bu Erlita? Oke, sudah Pak. Ya, silakan Bu. Diopan saja Bu. Untuk video. Oke, selamat malam Bu Erlita, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Yos. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih sekali saya diundang malam ini untuk berbagi, untuk sharing-sharing dengan tema yang luar biasa. Tadi seperti Pak Jarut sudah sampaikan dan Pak Yos sudah sampaikan mengenai diet detox dengan Romil. Jadi nanti kita akan bicara banyak tentang bagaimana detoksifikasi dalam tubuh kita. Oke, mungkin supaya bisa lebih jelas, saya ingin tolong untuk di-share screen ya. Untuk Pak Ipul, tolong. Jadi kita akan jantan detox. Jadi Pak Yos juga sudah menjelaskan bahwa detoksifikasi itu adalah membersihkan tubuh kita dari racun-racun. Jadi kalau tanpa kita sadari, sebenarnya hampir setiap hari mungkin kita terpapal oleh racun atau toksin. Bisa dari makanan, bisa dari udara, bisa dari air, bahkan kosmetik yang kita gunakan kalau ada bahan-bahan berbahaya bisa menjadi toksin dalam tubuh kita. Sudah ada tampilannya? Sudah, oke. Kita masuk ke slide yang pertama ya. Mengenal detox ya. Jadi sebenarnya tubuh kita itu secara alami sudah memiliki organ-organ detoksifikasi. Jadi Tuhan itu menciptakan tubuh kita sudah sangat sempurna. Sudah meliputi organ-organ yang bisa membersihkan racun dalam tubuh kita. Seperti organ liver, ginjal, pencernaan, seperti usus. Lalu juga kulit, itu adalah organ-organ detoksifikasi. Namun kalau paparan toksinnya terlalu banyak yang masuk dalam tubuh kita, contoh ya kesehariannya kalau kita ambil, kita jajan keluar misalnya ya. Jajan keluar misalnya kita beli makanan yang panas-panas, martabak atau apapun itu, wadahnya kebanyakan dari apa Bapak-Ibu semua? Dari sterofon, dari plastik, dan kalau itu kena panas, maka pastinya akan ada bahan-bahan kimia yang terurai atau menguap yang akhirnya masuk ke dalam tubuh kita. Jadi banyak sekali toksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain dari makanan udara, misalnya polusi. Kalau kita keluar, nunggu bis, atau kita naik motor tanpa disadari berapa banyak polusi yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan itu terakumulasi. Apalagi sekarang udara semakin hari, semakin buruk kualitasnya, dan itu bisa menyebabkan berbagai penyakit. Lalu dari air, misalnya air kita tercemar oleh limbah, atau dari bahkan kosmetik atau skincare yang kita gunakan. Kalau misalnya skincare kita ada kandungan-kandungan berbahaya, misalnya merkuri seperti itu, alhasil itu juga bisa terjadi penumpukan toksin dalam tubuh kita. Jadi kalau begitu banyak toksin masuk ke dalam tubuh kita, lama-kelamaan organ-organ detoksifikasi kita, seperti liver, ginja, dan sebagainya, pastinya akan capek lama-lama kerjanya. Lelah, pada akhirnya nanti akan ada penurunan fungsi. Nah, kalau sudah penurunan fungsi pada organ-organ detoksifikasi, yang terjadi nantinya racunnya akan menumpuk dalam tubuh kita. Nah, disitulah kita butuh diet detoks ya. Oke, boleh next berikutnya. Kira-kira kapan sih tubuh kita tuh perlu detoks ya? Jadi kira-kira apa yang kita rasakan, yang kita memerlukan detoks ya? Yang pertama adalah sering merasa lelah ya, gampang capek, lemes bawaannya. Jadi padahal kita sudah istirahat, itu cukup gitu ya. Tapi kenapa bawaannya tuh selalu lelah, lemes, semangat. Bisa jadi racun dalam tubuh kita sudah menumpuk, seperti itu ya. Terus sering pusing. Jadi kalau toksin sudah menumpuk dalam tubuh kita, maka pasti akan mengganggu peredaran darah. Kalau peredaran darah sudah terganggu, oksigen juga pasti jalannya tidak akan lancar. Sehingga gejalan dirasakan nanti adalah sering pusing. Atau sakit kepala. Kadang-kadang kita kalau sakit kepala suka dianggap enteng. Nanti cari-cari obat peredanya nyeri gitu ya. Padahal bisa jadi toksin dalam tubuh kita sudah sangat menumpuk gitu. Lalu nyeri otot dan sendi. Nah kadang kita pijat-pijat aja deh gitu. Nanti juga sembuh. Tapi selalu seperti itu. Hampir setiap hari merasakan nyeri pada sendi atau otot, pegel-pegel ya. Jadi bisa jadi kalau toksin sudah menumpuk dalam tubuh, dia masuk ke jaringan sendi, jaringan otot. Sehingga dirasakan kita jadi tidak enak gitu dan beraktifitas. Jadi sering pegel-pegel seperti itu ya. Lalu sering mengantuk. Wah ini juga bahaya ya. Jadi sedikit-sedikit ngantuk. Padahal kalau dipikir-pikir tidur sudah cukup 8 jam. Tapi kok sudah serasa sering banget ngantuk. Baru duduk sebentar, kena asa atau kena angin. Sudah muap-muap. Yang terjadi. Ya bisa jadi toksin yang menumpuk dalam tubuh kita, itu lagi-lagi mengganggu peredaran darah kita. Sehingga oksigennya juga tidak lancar. Yang terjadi akhirnya kita jadi mudah mengantuk. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah pencernaan bermasalah. Nah kalau yang sering sembelit, sering kembung, itu juga berbahaya ya. Bukan hanya sekedar karena mungkin kita salah makan atau kita misalnya makan yang tidak teratur. Tapi bisa jadi toksin dalam tubuh kita ini sudah menumpuk yang pada akhirnya bisa menimbulkan efek kembung atau bahkan sembelit gitu ya. Kulit bermasalah. Nah kalau udah kulit ini tuh faktornya juga banyak. Tapi salah satunya bisa karena toksin kita yang sudah menumpuk gitu ya. Apalagi kalau livernya bekerjanya sudah cukup berat, pada akhirnya tidak bisa mendetoksifikasi dengan baik, pada akhirnya nanti kelama-kelamaan terlihat dari tampilan kulit kita. Jadi kusam kulitnya. Bahkan banyak yang jerawatan seperti itu ya. Jadi tidak sekedar karena mungkin kita salah skincare, tapi kita juga harus lihat bagaimana apakah tubuh kita ini toksinnya sudah menumpuk atau tidak gitu ya. Oke. Berikutnya sulit tidur ya. Jadi kalau kita masalah sulit tidur, ini ada banyak faktornya juga ya. Mungkin stres dan sebagainya. Tapi bisa jadi kalau misalnya tidak ada faktor yang membebani pikiran, tapi kok sulit banget ya tidur ya. Bisa jadi toksin dalam tubuh kita pun juga sudah sangat banyak gitu. Dan berikutnya adalah bau tidak sedap pada mulut. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita suka nggak pede kalau berbicara karena merasa kayaknya mulut saya udah nggak enak deh ini baunya. Kalau sudah ada tanda bau mulut berarti di dalam tubuh kita ini sudah ada yang tidak beres gitu. Bisa jadi toksin dalam tubuh kita sudah cukup banyak gitu ya. Jadi kalau bapak ibu sudah merasakan gejala-gejala ini sebaiknya segera lakukan detox ya. Bisa jadi racun atau toksinnya sudah cukup banyak yang menumpuk dalam tubuh sehingga mempengaruhi nantinya sistem dalam tubuh kita gitu ya. Oke kita masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita bicara tentang diet detox ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang sudah mempraktekan diet detox ya dengan tujuan adalah untuk membersihkan tubuh kita dari tumpukan racun. Karena merasa mungkin makanan saya berantakan, lingkungan saya nggak bersih dan lain sebagainya akhirnya melakukan detox. Dan detox ini sebenarnya banyak tipenya maksudnya beberapa hari yang digunakan. Ada yang 7 hari ya, ada yang bahkan sampai 30 hari juga ada seperti itu. Tapi untuk awal-awal kita menyarankan biasanya cukup 7 hari dulu ya. Oke. Nah tujuan utamanya apa ketika kita detox? Yang pasti yang pertama kita berharap adalah tubuh kita bersih dari toksin. Ya seperti itu dan kita berharap nantinya tubuh akan lebih seger, lebih fresh gitu ya. Lebih enak dan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu berkurang gitu. Nah apa yang perlu diperhatikan ketika kita ingin melakukan diet detox? Yang pertama adalah lakukan detox ketika tubuh kita sedang sehat. Ya jadi kalau lagi fit, lakukan detox. Karena ketika kita detox pastinya kan ada perubahan pola makan. Kita akan lebih banyak makan sayur, buah, minum air putih seperti itu. Dan kalornya pasti akan defisit. Jadi lakukan ketika memang kita sedang kondisi sehat. Kalau misalnya asam lambungnya lagi sering kambuh sebaiknya nanti dulu, tunda dulu. Jadi kita lakukan pada kondisi fit. Yang kedua adalah memperbanyak asupan sayur dan buah. Jadi sayur dan buah ini adalah salah satu sumber vitamin dan mineral dan juga serat tentunya ya. Serat ini sudah terkenal sekali sangat baik untuk menyaring tubuh kita dari racun-racun ya seperti itu. Dan kandungan vitamin mineralnya juga sangat baik juga untuk membersihkan tubuh kita dari racun. Jadi perbanyak konsumsi sayur, buah. Kalau biasanya kita makan buah cuma satu jenis saja, apel saja misalnya cuma satu kali dalam sehari, lebih diperbanyak lagi. Bisa tiga kali, bisa empat kali gitu dalam konsumsi satu hari seperti itu ya. Begitu juga dengan sayur. Sayur harus lebih banyak lagi karena dia adalah sumber vitamin dan mineral. Berikutnya adalah tetap mengkonsumsi karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Jadi ketika kita sedang diet ya, diet detox, tetap kita bisa konsumsi karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Asalkan kita perhatikan jenisnya, jenis karbohidratnya, lalu porsinya, lalu proteinnya, lauk pauk tentunya ya. Lauk pauknya itu sebisa mungkin tidak digoreng. Jadi lebih bagus kalau bapak ibu misalnya direbus, dikukus, seperti itu. Dan pilihlah bagian-bagian yang tidak banyak mengandungan lemak. Contoh misalnya bapak ibu mau makan ayam, pilihlah bagian dadanya, dada filet. Itu kandungan lemaknya sangat sedikit. Dan kalau kita bicara lemak sehat, itu juga banyak sumbernya ya. Lemak nggak selalu jahat, tapi ada juga yang sehat. Seperti kita dari ikan gitu ya. Tapi kembali lagi ingat, proses pengolahannya juga menentukan. Jangan digoreng dengan minyak yang terlalu banyak gitu ya. Jadi proses pengolahan akan sangat menentukan. Dan berikutnya adalah konsumsi air putih lebih banyak. Nah ini wajib ketika bapak ibu sedang melakukan diet detox, minum air putih harus lebih banyak lagi. Karena kita berusaha membuang racun kita. Kita berharap nantinya akan terbuang melalui urin gitu ya. Jadi yang males-males atau apalagi yang selama ini mungkin kebanyakan minumnya minuman kemasan, minumnya teh manis, minumnya kopi. Nah kalau lagi diet detox sebaiknya minumnya air putih gitu ya. Dan lebih banyak lagi minumnya. Nah oke berikutnya adalah hindari makanan olahan. Ini sudah pasti kalau lagi diet detox ya makanan-makanan fast foodnya tentu harus di stop dulu ya gitu. Makanan cepat saja harus di stop dulu. Usahakan kita masak sendiri, mengolah sendiri sehingga kita bisa mengukur garamnya, gulanya, seperti itu. Karena kalau kita beli makanan cepat saja tentunya kan itu makanan tinggi karbo, tinggi gula, bahkan tinggi garam. Dan itu nanti bisa menggagalkan proses detoxifikasi ya. Berikutnya, nah ini yang suka yang hobi minum teh dan kopi. Ada yang orang-orang nggak bisa kalau nggak minum kopi dalam satu hari bisa pusing kepala saya nantinya ya. Jadi kalau Anda mau diet detox ini harus mengkuatkan niat bahwa tidak dulu untuk konsumsi kopi dan teh. Kenapa? Karena kopi dan teh ini ada kandungan kafeinnya. Jadi sebisa mungkin kalau lagi diet detox, kafein di stop dulu gitu ya. Kita lebih banyak air putihnya dulu karena kita berharap toksinnya nanti akan keluar gitu ya. Berikutnya tidak mengkonsumsi alkohol, ini sudah pasti ya. Kalau lagi diet detox tidak boleh konsumsi alkohol. Dan hindari makanan tinggi gula dan garam. Nah makanan yang tinggi gula dan garam ini zaman sekarang itu banyak dan mudah sekali ditemukan. Makanan-makanan kemasan itu pasti banyak kandungan gulanya, banyak kandungan garamnya ya. Sodium atau natriumnya. Sehingga kita kalau lagi diet detox tentunya harus lebih pintar lagi memilih makanan yang kita konsumsi. Jangan sampai lagi diet detox kita makannya keripik singkong. Atau kita lagi diet detox nanti tiba-tiba kegoda makan donat ya atau makan martabak itu sudah gagal seperti itu. Jadi tahan-tahan dulu ya untuk menghindari makan-makanan yang tinggi garam dan gula gitu. Dan lakukan olahraga ringan. Jadi ketika kita lagi detoxifikasi tetap lakukan olahraga tapi dalam kondisi olahraga yang ringan. Misalnya jalan seperti itu ya. Bahkan untuk orang-orang yang kelebihan berat badan, dia diet detox ditambah dengan olahraga itu akan sangat baik atau sangat cepat untuk penurunan berat badan. Jadi olahraga tetap boleh hanya saja olahraganya yang ringan-ringan ya. Dan detox ini bisa berlangsung di 3 hari, 7 hari, 14 hari, sampai maksimal 30 hari. Tapi untuk yang baru pertama kali mau coba saya sarankan di 3 hari atau 7 hari dulu gitu. Karena apalagi untuk orang-orang yang mungkin biasanya makannya udah cukup buruk ya. Apa aja makan, makanan fast food dan segala macam. Ketika diet detox itu pasti nantinya akan luar biasa yang dirasa gitu. Jadi awal mulanya saya sarankan di 3 atau 7 hari dulu gitu ya. Oke next berikutnya lagi. Nah bagaimana sih reaksi saat kita detox ya. Ada orang-orang yang bilang aduh lagi detox gak kuat nih udah hari kedua nih gimana ya saya mau udahan aja gitu ya. Karena emang banyak beberapa orang yang merasakan apalagi yang baru pertama kali melakukan diet detox itu biasanya ada reaksi healing crisis atau reaksi perbaikan. Nah dimana nanti akan timbul-timbul reaksi yang kita harus pahami. Yang pertama tuh umumnya reaksi healing crisis terjadi 1 sampai 3 hari. Jadi hari pertama sampai hari ketiga tuh hari paling berat ya. Itu dan hari yang paling banyak godaan gitu. Jadi yang biasanya makannya banyak ketika lagi diet detox pasti ada defisit kalorinya, ada penurunan kalorinya. Nah disitu kalau biasa makan banyak nanti ngeliat orang lagi makan nasi padang, lagi makan sate. Waduh enak banget nih kayaknya saya udahan aja dia diet detoxnya jangan ya. Itu lagi proses penyelesaian kubur, lagi proses healingnya. Nah jadi usahakan dikuat ya, dikuatkan niatnya untuk tetap menjalani gitu ya. 1 sampai 3 hari paling berat. Yang kedua adalah warna urinnya keruh dan berbau tajam. Jadi kita kan banyak minum air putih nih, pasti sering buang air kecil. Jadi nanti jangan heran kalau warna urinnya kok agak keruh ya, agak bau nggak enak. Apalagi yang selama ini mungkin dulu-dulu pernah minum konsumsi obat dalam jangka waktu lama. Nah itu biasanya juga ada proses detoxnya sehingga ada bau-bau yang tidak sedap gitu. Berikutnya adalah sering buang angin. Nah apalagi buang anginnya baunya aduh ya. Jadi kalau lagi diet detox tolong ya. Yang kalau buang angin yang nggak ada suaranya itu. Jadi sebisa mungkin kalau kita lagi di tempat umum, kalau mau buang angin harus melipir dulu. Karena biasanya reaksi detox itu kebanyakan orang akan sering buang angin dan baunya akan jauh lebih tajam. Nggak detox aja baunya udah tajam ya, apalagi lagi detox gitu ya. Oke. Berikutnya adalah sering BAB dan warnanya mungkin agak pekat. Jadi karena kita diet detox itu pastinya mengkonsumsi serat lebih banyak, mengkonsumsi sayur buahnya lebih banyak, air putih lebih banyak. Jadi kita akan lebih sering buang air besar. Ya tapi tidak perlu khawatir karena disitu adalah proses kita sedang, tubuh sedang membuang toksin gitu ya. Lalu berikutnya sakit kepala atau pusing, keliengan. Nah ini biasanya hari pertama sampai ketiga seperti ini yang dirasakan. Apalagi kalau biasanya makannya banyak ya sebelum detox, apa aja dimakan. Nah ketika ada pengurangan atau perubahan pola makan, pasti tubuh pasti akan ada proses penyesuaian. Dan reaksinya biasanya adalah sakit kepala. Jadi kalau bisa kalau ada sakit kepala sangat-sangat sakit istirahat saja gitu ya. Lalu mungkin ada juga yang merasakan menggigil ya, kedinginan. Dan juga ada yang batuk pilek ringan seperti itu. Jadi ini adalah reaksi-reaksi ketika kita melakukan detoxifikasi. Dan paling sering terjadi hari pertama sampai hari ketiga. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan diet detox sebaiknya buatkan keinginannya jangan sampai menyerah ya. Oke berikutnya adalah, boleh next slide berikut ya. Apa sih keuntungannya ketika kita melakukan detoxifikasi? Pertama adalah keuntungan tubuh kita akan bersih dari racun. Yang dirasa tubuh kita lebih segar, lebih fresh, lebih bersemangat lagi, lebih bertenaga. Yang tadinya kita gampang capek itu akan lebih fit lagi gitu ya. Yang tadinya kita ngantukkan ini kita bisa lebih lama lagi on untuk bekerja atau konsentrasi gitu. Jadi intinya ada reaksi atau ada yang dirasa dalam tubuh kita karena bersih dari racun. Berikutnya, nah ini bonus yang sering didapatkan ketika kita melakukan diet detox adalah penurunan berat badan. Karena tentunya ketika kita melakukan diet detox ada perubahan pola makan. Yang tadinya makan banyak gorengan, santan ya. Ketika diet detox ada perubahan pola makan, ada penurunan kalori, gula, garam, seperti itu. Alhasil nantinya akan ada penurunan berat badan. Jadi bonusnya kita bisa lebih langsing lagi gitu ya. Oke, boleh next berikutnya? Nah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan program detox agar hasilnya lebih optimal. Jadi kita berharap nantinya ketika kita sudah melakukan diet detox ini bisa lebih optimal. Apa yang kita rasakan itu lebih maksimal lagi kita dapatkan. Yang pertama kita harus tahu energi basal dulu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tubuh kita itu punya kebutuhan namanya energi basal. Energi basal ini adalah energi minimal yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk organ tubuh kita untuk dia bekerja. Jadi walaupun Bapak Ibu misalnya lagi tidur, organ tubuh kita seperti jantung, berdetak, paru-paru, itu bekerja, itu dia butuh energi. Jadi energi itu tidak hanya sekedar aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, tapi organ tubuh kita butuh energi. Nah energi itu dinamakan energi basal. Seperti itu. Jadi kalau kita mau diet detox, kalorinya atau makanan yang kita konsumsi itu jumlah kalorinya tidak boleh kurang dari energi basal. Karena kalau Bapak Ibu lagi diet detox, terlalu ekstrim diet detoxnya, bahkan di bawah energi basal, taruh di bawah seribu kalori, itu jauh lebih berbahaya. Jadi pengaturan pola makan ini penting sekali supaya ketika diet detox, walaupun ada penurunan kalori, tetap organ tubuh kita itu tercukupi kebutuhan energinya untuk bekerja. Yang kedua adalah perbanyak porsi dan keaneka ragaman sayur dengan buah. Ini juga penting. Kadang-kadang kita kalau makan sayur atau buah itu, itu-itu aja. Saya sukanya makan buah pepaya. Jadi hampir satu minggu kita makannya pepaya terus ya. Atau saya sukanya cuma semangka aja, saya nggak suka yang lain-lain. Jadi hampir sebetul minggu kita makan semangka. Kalau kita makan hanya satu jenis atau dua jenis sayur dengan buah, kita tidak mendapatkan banyak nutrisi. Tapi kalau kita banyak bervariasi jenis sayur dengan buahnya, maka kita akan mendapatkan banyak sekali nutrisi. Karena pada dasarnya tidak ada satu bahan makanan yang memenuhi semua kebutuhan gizi kita. Jadi kita harus bervariasi supaya mendapatkan nutrisi juga yang lebih banyak lagi. Lalu sumber protein utamakan protein nabati. Seperti kacang-kacangan, polong-polongan, atau alga, seperti itu. Jadi usahakan ketika kita diet detox, pilihlah proteinnya atau lauk yang kita mau konsumsi itu dari lauk nabati. Seperti tadi misalnya makan pahu tempe, itu juga baik. Atau kita pilih kacang rebus, kacang merah rebus, itu juga sangat baik sekali. Jadi utamakan yang protein nabati dulu. Kalau kita mau makan protein hewani boleh nggak? Boleh. Asalkan tadi misalnya kita pilih jenisnya yang tidak banyak kandungan lemaknya. Pilihlah ayam yang bagian dadanya atau dadah filet. Atau kita pilih ikan, tapi juga jangan digoreng gitu ya. Lalu juga berikutnya tetap disarankan makan siang. Jadi kalau lagi detox, pagi kita makan buah, makan sayur. Nanti siangnya kita tetap mau konsumsi ada karbonya. Misalnya kita ambil nasi merah atau ambil kentang rebus, itu boleh. Tetap ada karbonya, ada proteinnya, ada juga lemak sehatnya. Jadi makan siang kita bisa lengkap. Nanti berikut-berikutnya Bapak Ibu silahkan konsumsi lagi sayur, buah, jus seperti itu ya. Ataupun ditambah juga dengan romil. Nah untuk selingan, kalau kita lihat di sini. Selingan diperbolehkan hanya berupa buah ataupun sayur. Jadi kalau kita yang sering gampang lapar atau misalnya doyan yang ngemil, itu biasanya di jam-jam antara makan siang, makan pagi dengan makan siang, itu biasanya suka aduh pengen makan deh, pengen makan apa ya gitu ya. Jadi kalau lagi diet detox, lagi pengen ngemil sebagai pilihlah cemilan yang sehat. Bisa buah, bisa sayur, bisa di jus misalnya. Tapi kalau kita bikin jus juga jangan ditambahkan gula lagi atau susu kental manis ya. Jadi pure kita ambil rasa manisnya dari buah itu aja gitu. Lalu pilihlah teknik pengolahan makanan dengan cara direbus dan dikukus. Seperti yang tadi saya sampaikan, jangan digoreng apalagi dengan minyak yang cukup banyak ya. Karena itu pasti kandungan lemak jenuhnya tinggi. Nanti pada akhirnya bisa menggagalkan proses diet detox ya gitu. Lalu minum yang cukup 2,5 sampai 3 liter. Jadi perbanyak lagi minum air putihnya. Dan untuk hasil yang maksimal, bantu juga dengan produk detox. Jadi Bapak Ibu semua ketika diet detox, Bapak Ibu boleh mencari produk untuk membantu detoxifikasi. Kalau di Kek Indonesia kita punya Vita yang rawamil. Tapi ini kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Nah syarat produk detox yang baik. Jadi boleh next berikutnya. Kalau kita ingin mencari produk untuk pendukung diet detox kita, syaratnya harus yang seperti apa sih produk tersebut? Yang pertama adalah produk tersebut tidak menguras nutrisi. Ada juga kan produk-produk yang membuat kita jadi sering BAB ya seperti itu. Jadi akhirnya nanti kita akan kekurangan nutrisi, akan dehidrasi, seperti itu ya. Lalu tidak mengganggu kesimbangan normal pada dalam usus kita. Atau bakteri baik dalam usus kita. Jadi pilihlah produk pendukung diet detox itu yang bisa mendukung juga kesehatan pencernaan kita. Lalu merangsang tubuh melakukan diet detox di seturuh sel. Jadi produk detox itu tidak hanya sekedar membantu mengeluarkan racun dalam tubuh kita, tapi juga merangsang kinerja dari organ-organ detoxifikasi kita. Apa aja tadi ya yang di awal disebutkan? Ada liver, ada ginjal, ada pencernaan. Jadi kalau kita cari produk detox, kita juga harus bisa mencari produk yang menstimulus kinerja dari organ-organ tersebut. Lalu terbuat dari bahan-bahan organik, ini sudah pasti harus organik. Tidak boleh ada yang kandungan-kandungan atau tambahan-tambahan bahan kimia, yang ada kandungan pesticidanya, seperti itu. Jadi usahakan benar-benar yang organik. Dan mengandung protein dan semua jenis vitamin mineral. Jadi dilihat juga kandungannya, bahan yang diambilnya dari apa, apakah ini alami, lalu kandungan gizinya apa saja, itu juga perlu diperhatikan. Dan tidak mengandung food additive atau bahan tambahan pangan, seperti misalnya perasa, pewarna. Wah ini kalau DGG tidak gagal kalau ada tambahan seperti ini ya. Jadi kalau kita lagi lihat detox, tentu bahan-bahan seperti pemanas buatan, pewarna itu tidak boleh. Jadi kalau kita pilih produk detox, usahakan itu harus bebas dari hal-hal itu. Lalu berikutnya adalah aman bagi saluran pencernaan, ini sudah pasti ya. Oke, nah berikutnya, jadi kalau tadi kita bicara tentang produk detox, atau produk pendukung diet detox, kalau DGG ada apa sih ya? DGG kita punya vitayang raw meal. Oke, kita boleh masuk next berikutnya di produk vitayang raw meal. Oke, vitayang raw meal ini adalah diambil dari makanan mentah atau raw food. Diambil dari 48 jenis, ada sayuran, ada buah-buahan, ada kacang-kacangan, ada biji-bijian, dan semua itu adalah makanan mentah. Kalau kita disuruh makan mentah yang benar-benar asli mentah, tentu pasti sulit. Karena kita sudah terbiasa makan yang diolah, beda mungkin di Jepang itu beda, mereka sudah terbiasa. Tapi kalau di Indonesia ini agak susah kalau kita makan makanan mentah yang asli. Sehingga apa? Sehingga Kek Indonesia mengeluarkan produk vitayang raw meal ini untuk membantu kita semua mencukupi nutrisi dan juga untuk program diet detox. Jadi vitayang raw meal ini diambil dari makanan mentah, ada sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, dan tentunya banyak kandungan zat gizinya. Karena kalau makanan mentah kan tentunya proses pengolahannya itu tidak mengurangi kandungan dari zat gizinya. Jadi lebih kaya dibandingkan produk-produk yang sudah banyak pengolahannya. Lalu vitayang raw meal ini, ini juga indeks gilkemiknya sangat rendah. Jadi cocok untuk penderita diabetes, aman, konsumsi. Dan diolah dengan teknologi freeze drying. Jadi ini kan bentuknya bubuk, maksudnya tidak ada sih proses pemanasannya. Tidak ada, kita menggunakan proses pembekuan. Sehingga nantinya diharapkan nutrisinya atau zat gizinya ini didapatkan secara utuh. Jadi kita tidak ada proses pemanasan sama sekali. Rendah kalori dan garam. Nah tentunya produk detox yang baik itu harus yang rendah garam dan juga rendah kalori, rendah gula juga. Karena tadi kita kalau mau diet detox kan tidak boleh yang tinggi natrium, tinggi gula. Dan di vitayang raw meal ini rendah garam, rendah gula juga, dan rendah kalori. Jadi cocok untuk kita program detox ataupun yang mau turun berat badan. Dan berikutnya adalah penyajiannya mudah dan simple. Simple banget. Karena bentuknya itu dalam bentuk saset. Jadi bapak ibu bisa bawa satu atau dua, masukkan ke dalam tas. Nanti tinggal disiapkan aja sekitar 200 mili air gitu ya. Kita diaduk, diseduh, lalu diaduk, lalu dikonsumsi. Jadi ini mudah banget ya. Tidak perlu repot-repot lagi gitu. Oke. Nah cara detoxnya gimana sih kalau kita mau dengan vitayang raw meal? Oke ini ada beberapa dietnya. Next slide lagi ya. Jadi ini contoh saja dalam satu kali makan kalau kita mau diet detox dengan raw meal. Misalnya kita makan pagi. Makan pagi biasanya dimulai dari bangun tidur sampai jam 9 biasanya ya. Kita ambil jam 7 pagi. Jam 7 pagi bapak ibu semua mulai sarapan dengan sayur atau buah ya. Dan ditambah dengan satu saset vitayang raw meal. Misalnya pagi-pagi bapak ibu makan buah pir. Oke. Atau mau dikombin dengan sayur lagi boleh. Saya mau makan buah pir, satu buah dengan sayurnya adalah bayam misalnya gitu. Oke. Ditambah dengan satu saset vitayang raw meal. Itu untuk sarapannya. Nanti untuk snack pagi, snack pagi itu biasanya dimulai antara jam makan pagi dengan makan siang. Jam 10-an biasanya ya. Kalau yang biasa ngopi diganti dulu kopinya dengan jus buah atau sayur. Kita balik lagi ke buah gitu ya. Tapi kalau kita buat jus tentu jangan ditambahkan gula atau susu kental manis. Jadi pure hanya buah saja. Nanti di makan siang. Nah makan siang ini kita bisa makan biasa atau makan berat istilahnya gitu ya. Nah di makan siang ini kita pilih karbohidratnya. Karbohidratnya sebisa mungkin karbohidrat yang seratnya tinggi. Seperti nasi merah atau beras merah gitu ya. Atau kentang kita mau pilih gitu. Itu juga sangat baik gitu. Atau mau oatmeal juga oke. Lalu berikutnya lauk-pauknya yaitu sumber protein dan lemaknya. Kita bisa pilih daging ayam filet misalnya ditambah dengan tahu atau tempe. Itu juga boleh atau ikan. Tapi diolahnya tidak dengan digoreng. Bapak Ibu bisa dikukus atau direbus gitu ya. Dan tentunya ada tambahan juga sayurnya. Jadi dalam piring itu ada karbohidratnya, ada protein dan lemaknya dan juga ada sayurnya gitu ya. Sayurnya silahkan Bapak Ibu pilih mau bayam, mau sawi, mau brokoli boleh semuanya. Nah nanti snack sore. Biasanya sore-sore itu juga banyak yang lapar ya atau pengen makan sesuatu. Jadi kalau pengen makan sesuatu kembali lagi kita kembalikan kepada buah dan sayur. Jadi pilihlah lagi buah ataupun sayuran. Bisa di-juice boleh. Makanya harus bervariasi buah dan sayurnya biar enggak bosen. Karena kalau misalnya itu-itu aja pasti bosen juga kan jenuh juga gitu. Jadi kita cari variasi buah yang lain. Kalau pagi sudah makan pir atau makan semangka atau makan alpukat nanti kita bisa cari buah yang lain gitu. Dan nanti malam, malamnya kita hanya minum satu saset vitayang romil. Jadi Bapak Ibu tidak makan apa-apa lagi. Untuk di malam hari cukup satu saset vitayang romil gitu ya. Oke. Itu adalah untuk cara detox dengan vitayang romil gitu ya. Nah sekalian selain vitayang romil, ada satu lagi suplemen yang pendukung untuk pada saat kita get detox ya. Yaitu adalah super green food. Boleh next slide lagi? Sudah pernah dengar Bapak Ibu semua tentang super green food? Ini adalah multivitamin dan mineral. Tapi yang hilang buah. Zat gizi vitamin dan mineralnya sangat banyak dan ini mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tambahnya plant. Jadi kalau kita lagi. Kita harus dijelaskan. Baik Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu detox ya. Dan apa manfaat detox. Kemudian juga memilih bagaimana produk yang berkualitas untuk detox. Dan juga untuk ini. Nah ini ada minta co-host tuh dari event. Oke. Ya. Nanti di cat aja Pak. Tolong di cat sama Pak Jarad. Baik. Ini saya selesain dulu. Ya. Jadi teman-teman semua. Tadi kalau kita recap apa yang disampaikan. Meskipun sudah 3 per 4 ya. Sudah sampai ke tahap produk raw meal ya. Yang disampaikan. Dan memang untuk produk detox itu harus memilih Bapak Ibu. Sudah memilih. Nah ini Ibu Elitanya apa? Sudah berhenti. Nah. Boleh Pak Jarad. Kita biar tuntas dulu deh ya. Oke sebentar. Kalau kita mau melakukan diet detox dengan raw meal. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Seperti. Ini ada contoh menunya ya. Jadi kalau kita mau mulai dari pagi hari pada saat bangun tidur. Bapak Ibu semua bisa mulai bangun tidurnya sarapannya dengan sayur dan atau buah. Atau sayur dan buah. Itu boleh. Gitu ya. Jadi pagi-pagi misalnya Bapak Ibu mau makan buah pir. Misalnya ditambah dengan sayur bayam. Boleh sekali. Dan ditambah dengan satu saset kita yang raw meal. Jadi full ya seratnya ya seperti itu. Itu untuk sarapannya. Jadi sarapannya full dengan serat. Nanti untuk selingannya Bapak Ibu yang biasanya mungkin. Slide-nya. Arroba lagi nih. Selingannya. Bu Erita slide-nya Pak Ibu ini ke Rubah. Slide-nya ke Rubah. Ini keluar dari slideshow. Kita masih jalan terus ganti Pak. Tapi yang muncul silahkan Pak. Oke baik. Kita lanjut ya. Jadi tadi makan paginya. Kita sayur dengan buah. Lalu ditambah dengan satu saset kita yang raw meal. Nah begitu. Jam berikutnya itu snack pagi. Biasanya yang masih suka nyemil-nyemil. Pengen makan sesuatu. Tentunya kita kembali lagi kepada buah. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa konsumsi jus buah atau sayur. Atau mau dikombain buah dengan sayur juga boleh. Jadi yang biasa minum kopi atau teh. Sebaiknya di stop dulu. Kita beralih kepada jus sayur atau buah. Untuk snack-nya atau cemilannya. Tentunya jusnya jangan ditambahkan dengan gula. Ataupun susu kental manis. Jadi pure benar-benar isinya adalah buah-buahan tersebut. Nah untuk makan siang. Nah makan siang Bapak Ibu semua bisa makan biasa. Atau kita sebutnya biasa makan berat ya. Seperti itu. Cuma perlu diperhatikan nih. Mulai dari karbonya dulu ya. Sumber karbohidratnya. Bapak Ibu bisa pilih sumber karbohidrat yang seratnya juga tinggi. Seperti nasi merah. Ataupun kentang. Atau oatmeal. Itu juga sangat baik sekali untuk pilihan karbohidrat ketika detoks. Lalu berikutnya untuk lauk pauknya. Atau sumber protein dengan lemaknya. Bapak Ibu bisa pilih protein hewannya dan nabati. Yang tentunya sumbernya jauh dari lemak. Misalnya kita pilih ayam. Bagian dada filetnya. Misalnya seperti itu. Itu sangat baik. Dan nabatinya kita bisa menggunakan misalnya tahu atau tempe. Tapi kembali lagi pengolahannya diingat tidak digoreng. Bagusnya dikukus atau kembi rebus. Selain itu lauk pauk tentu ada sayurannya. Jadi jangan lupa di piring kita ada sayurnya. Bapak Ibu bisa pilih sayur bayam atau sawi atau brokoli. Boleh. Setelah makan siang biasanya ada coffee break. Biasanya minum kopi. Yang suka minum kopi minum teh. Atau jajan-jajan yang lain. Nah kalau lagi diet detox kembali lagi kepada buah-buahan. Bapak Ibu bisa pilih jus buah atau sayur. Dan untuk malam harinya tidak perlu makan apa-apa lagi. Cukup satu saset kita yang romil. Jadi kalau kita perhatikan dalam satu hari. Makanan yang kita konsumsi ini bisa dibilang full dengan serat. Dan diharapkan nantinya bisa membantu proses detoksifikasi. Ini adalah contoh menu atau pola makan ketika kita diet detox dengan vita yang romil. Oke next berikutnya. Sudah ganti slide ya. Kita masuk ke produk berikutnya. Jadi selain vita yang romil. Ada satu produk lagi yang sangat membantu Bapak Ibu semua pada program diet detox. Nah ketika diet detox itu biasanya beberapa orang kalau misalnya tidak pintar dalam pemilihan bahan makanan dan segala macamnya. Biasanya ada kekurangan zat gizi atau vitamin dan mineral. Nah supaya pada saat diet detox vitamin dan mineral tidak terpenuhi. Maka kita bantu dengan super green food. Super green food ini adalah suplemen multivitamin dan mineral. Jadi isinya banyak sekali kandungan vitamin dan mineralnya. Ada 15 vitamin dan juga 12 mineral. Kalau kita lihat di sini ada vitamin A, ada vitamin B kompleks, ada vitamin D, vitamin E. Banyak sekali. Lalu juga ada mineralnya seperti ada magnesium, ada zat besi. Nah kadang-kadang kalau kita lagi program diet itu suka kekurangan zat besi ya gitu. Nah supaya tidak kekurangan zat besi kita bisa konsumsi SGF ini gitu. Nah selain vitamin dan mineral ada juga kandungan proteinnya atau asam amino esensial. Kita juga butuh protein ya. Nah di SGF ini ada kandungan proteinnya. Dan berikutnya ada juga kandungan klorofil. Jadi SGF ini diambil dari dua alga terbaik yaitu chlorella dan juga spirulina. Di mana ada pigment yang namanya klorofil. Klorofil ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan detoksifikasi logam berat. Tadi logam berat ini bisa kita sumbernya itu bisa dari udara, misalnya polusi, bisa dari makanan, bisa dari kosmetik, seperti itu. Itu yang biasanya ada di sekitar kita ya. Jadi bisa dibilang tubuh kita pun juga sulit kalau menghindari dari racun logam berat. Nah di SGF ada klorofil. Ini sangat membantu untuk detoksifikasi logam berat. Lalu juga ada chlorella growth factor. Ini untuk mempercepat pemulihan andai kita misalnya lagi sakit gitu ya. Lalu ada pipars untuk mengatur sistem imun. Dan ada juga kandungan inulinnya. Nah inulin ini sangat baik sekali untuk organ pencernaan. Di mana tadi organ pencernaan adalah salah satu organ detoksifikasi. Jadi kalau organ pencernaan kita ini baik, maka proses detoksifikasi juga akan berjalan dengan baik. Dan tentunya di dalam SGF juga ada antioksidannya. Jadi untuk meremajakan sel, untuk menciga radikal bebasnya juga sangat baik. Oke next berikutnya lagi kita akan lihat manfaat SGF. Kalau kita minum SGF secara rutin atau pada saat diet-detoks apa sih bisa kita dapatkan? Yang pertama adalah membantu menjaga daya tahan tubuh ya. Supaya tetap fit, nggak gampang sakit. Kita bisa bantu konsumsi super green food ini. Yang kedua adalah membantu regenerasi sel. Supaya proses perbaikan selnya, pergantian selnya tetap berjalan dengan baik. Kita bisa bantu juga dengan super green food. Berikutnya yang ketiga adalah membantu keseimbangan pH tubuh. Supaya pH tubuh kita itu tetap seimbang, tidak terlalu asam. Dan berikutnya tadi membantu detoksifikasi tubuh dari racun logam berat. Karena kandungan vitamin mineralnya, kandungan klorofilnya itu sangat baik. Untuk membantu membuang racun dari logam berat. Dan berikutnya adalah membantu memelihara kesehatan organ tubuh. Tentunya ya, kita berharap organ tubuh kita terutama kalau lagi diet-detoks, organ detox kita seperti liver, ginjal, itu akan bekerja secara maksimal. Nah untuk dosisnya berapa? Boleh next berikutnya lagi. Kita lihat dosisnya. Jadi super green food ini atau SGF ini sebenarnya bisa dikonsumsi untuk semua kalangan. Untuk semua anggota keluarga kita bisa konsumsi. Untuk anak-anak, untuk remaja, dewasa, lansia, bahkan ibu hamil dan menyusup boleh konsumsi. Dan SGF ini bisa dikonsumsi kapan saja. Mau pada saat diet detox atau tidak diet detox bisa konsumsi. Nah untuk dosisnya, untuk anak-anak itu bisa dikonsumsi 5 tablet per hari. Jadi kalau kita mau kasih ke anak kita atau keponakan misalnya, bisa dimulai dari 5 tablet per hari. Nah untuk dewasa itu adalah 10 tablet per hari. Tapi kalau bapak ibu lagi diet detox bisa ditingkatkan dosisnya jadi 15 atau bahkan sampai 20 tablet per hari. Dan ini bisa dikonsumsi caranya adalah pada saat bangun tidur atau kurut kosong. Atau 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Jadi SGF ini bisa dikonsumsi kapan saja. Dan dalam jangka waktu panjang juga sangat aman. Karena semua kandungan zat gizinya dibutuhkan setiap harinya oleh tubuh kita. Oke next berikutnya lagi. Ada lagi? Oke sudah selesai. Mudah-mudahan materinya cukup bisa dipahami ya. Walaupun tadi sempat kepotong gitu. Oke boleh saya kembalikan ke Pak Yos? Oke baik. Bu Erlita terima kasih untuk materinya. Mungkin kembali ke Pak Jarot dulu gitu? Atau saya langsung Pak Jarot? Langsung Pak Yos. Oke baik. Baik menyambung yang Bu Erlita sampaikan tadi. Jadi kita sudah belajar ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Tentang apa itu detox. Kemudian memilih manfaat detox juga. Kemudian memilih produknya seperti apa. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa dari KK Indonesia ada dua produk yaitu Vita yang raw meal dan Super Green Food. Khususnya Super Green Food itu detox logam berat Bapak Ibu. Nah kalau bicara logam berat itu dari polusi ya. Seperti timbal itu dari polusi asap kendaraan. Ya kendaraan makanya sekarang digalakan mobil listrik ya. Supaya mengurangi asap dari polusi itu ya. Dari timbal. Nah kemudian belum lagi ya kalau kita lihat di Jakarta, lihat awan aja susah ya Bapak Ibu ya. Itu sudah abu-abu semua gitu. Lihat jarak pandang jauh aja agak juga sulit. Kalau di Bandung masih bisa kelihatan gitu. Tapi meskipun nggak bagus juga. Makanya kita juga perlu untuk detox logam berat yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita tes QRMA atau HCA itu juga bisa terlihat ya. Ada logam beratnya apa. Ada arsenik, ada kadang timbal, ada merkuri. Kalau merkuri kebanyakan mungkin dari yang itu tuh. Makaian kosmetik yang mengandung merkuri dan sebagainya. Baik. Bapak Ibu saya akan tambahkan informasi dari Ibu Erlita untuk mengenai testimoni-testimoni dan kunjungan saya ke pabrik. Karena memang untuk raw meal dan super green food kami juga sudah kunjungan ke pabrik. Ya langsung di Korea. Kalau raw meal itu produksi dari Erlom Korea dan super green food dari Taiwan. Nah yang saya akan mengangkat hari ini adalah yang untuk raw meal. Saya sudah kunjungan ke sana juga. Saya akan bagikan slide-nya. Ya. Baik. Ini waktu saya berkunjung ke Korea di Seoul. Dari Seoul itu kira-kira satu jam pabriknya. Dan Erlom ini adalah suatu perusahaan yang besar sekali di sana di Korea dengan memiliki juga lahan untuk bahan bakunya. Itu sudah punya sendiri Bapak Ibu yang organik. Dan bersertifikat USDA organik. Dan ini kami di depan pabriknya dan juga masuk di dalam ruang presentasi dengan beberapa dokter-dokter di sini. Ini dokter dan profesor Bapak Ibu masih muda-muda ya. Sudah ada tim daripada Profesor Huang ini. Ini juga banyak anak-anak mudanya tapi sudah PhD dan sudah gelar Profesor juga masih persekipun, masih pada muda-muda Bapak Ibu. Kemudian ini waktu kami masuk ke lab-nya juga yang untuk proses produksi. Ini semua kita juga masuk sampai di steril semuanya. Itu rambut juga ditutup dengan plastik ya. Kemudian apa namanya pakai baju juga khusus. Dan ini Bapak Ibu proses pendinginan. Tadi disebutkan oleh Bu Erlita bahwa ini proses yang diromil ini 48 jenis sayur, buah-buahan, biji-bijian yang masih utuh ya. Didinginkan supaya masih utuh. Enzim, embryonya, vitaminnya, mineralnya semuanya masih utuh. Karena kalau dipanaskan pakai api 40 derajat saja sudah hilang tuh. Tinggal 3%, 5%, bahkan sudah ada yang 0 ya. Tapi kalau dia didinginkan, dia masih utuh seperti masih aslinya. Dan ini kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah pendingin-pendinginnya, ada belasan pendinginnya, bahkan puluhan. Saya ambil salah satunya. Dan di sini tray-tray ini yang berlapis-lapis itu adalah kandungan. Jadi misalnya ada beras merah di situ, ada brokolinya di situ, ada jamurnya di situ. Nah itu semua didinginkan minus 40 derajat. Jadi didinginkan dengan minus 40 derajat selama 19 jam. Saya tanya, udah lama banget. Iya, memang prosesnya seperti itu sampai beku. Bekunya beku banget dan bakteri semua mati. Tapi semua masih utuh. Enzim-enzimnya semua masih utuh. Dan juga itu baru dihancurkan. Setelah beku, dihancurkan jadi bubuk, serbuk, langsung masuk ke saset. Jadi tidak ada proses kimia apapun, Bapak Ibu. Ini kecanggihnya di Erom. Kita langsung lihat itu suhunya minus 40 derajat. Dan juga itu didinginkan selama 19 jam. Masing-masingnya, Bapak Ibu. Ada terong, ada macam-macam. Itu warnanya ada tujuh, Bapak Ibu. Tujuh warna. Dari sayurannya pun buah-buahannya itu ada tujuh warna. Ada yang putih, hitam, kuning, merah, ungu, hijau. Dari semua warna itu sudah lengkap, Bapak Ibu. Baik, ini adalah kunjungan langsung ke pabriknya. Dan waktu itu setelah kunjungan ke pabrik, kita ada gala dinar dengan 700 peserta. Waktu itu kita kunjungan dari KK Indonesia ke Korea itu, 700 peserta. Ini lihat di bawah kanan, Bapak Ibu. Ya, pesertanya banyak sekali. Dan ini pakai kaos, saya pun sekarang masih pakai kaos yang sama, Bapak Ibu. Ini kaosnya sama, Bapak Ibu ya, waktu saya di Korea. Dan ini saya pakai juga sekarang. Dan ini saya bertemu dengan langsung waktu itu makan bersama dengan Profesor Kuang. Yang rambutnya putih, Bapak Ibu, itu adalah formulatornya Raw Meal dari Korea. Dan sampingnya Dr. Hong, itu adalah direkturnya. Nah, ini pasangan saya, Bapak Ibu, Bu Cuiping. Jadi ini kami sama-sama dengan teman-teman. Dan juga ada kurang lebih waktu itu 50-60 dokter. Dokter-dokter praktek juga yang datang ke sana dan langsung melihat proses produksinya dan melihat bagaimana manfaatnya daripada Raw Meal ini dijelaskan oleh Profesor Kuang. Dan inilah keseruannya waktu kita acara di Korea. Baik, Bapak Ibu, ini pun yang saya praktekan. Sehari-hari saya juga konsumsi untuk Raw Meal. Dan saya konsumsinya dengan buah. Saya suka buahnya alpukat, dengan apel. Kemudian juga ini dengan pasangan saya juga minum raw meal. Ini juga kita konsumsi rutin tiap hari. Kalau kita untuk sedang program detox, kita juga lanjutkan. Dan ini SGF yang saya minum juga. 10 butir setiap harinya. Jadi Bapak Ibu memang ini 2 produk inilah yang memang untuk khusus detox, Bapak Ibu. Jadi karena setiap hari kita masuk racun, kita juga harus seimbangkan, kita buang. Jadi kita masuk, kita buang. Masuk, buang supaya bersih terus, Bapak Ibu. Karena kalau masuk, nggak dibuang-buang, Bapak Ibu, maka akan numpuk terus. Kalau kita awal raga, kita akan keluar melalui keringat, melalui kulit kita. Tapi ataupun melalui buang air kecil maupun BAB. Tapi harus ada program khusus untuk kita bersihkan. Karena kalau sehari-hari, agak kurang, Bapak Ibu. Nah, tadi Bu Erdita sampaikan bahwa 3 dan 7 ya Bu di awal-awal ya. Kalau kita semua setelah 3 beres, 7 langsung sambung, Bu. Jadi 10 hari, Bu. 10 hari juga masih oke kan, Bu Erdita? Masih ya. Ini dibuka aja, Bu. Nggak apa-apa, itu mic-nya, Bu. Jadi kalau saya lanjut 10 hari. Jadi kemarin itu 3 tambah 7 gitu. Karena kalau 3 ringan ya. Karena kita udah biasa sih ya. Kalau mungkin tadi yang Ibu sampaikan, sampai keadaan kayak gitu tuh buat mungkin orang-orang yang belum terbiasa dengan pola makan. Lebih baik ya, Tani ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi kalau kita 10 hari, 3 tambah 7 langsung. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini saya mau sampaikan testimoni dari beberapa yang sudah ya, relasi-relasi kita yang sudah mempraktekan juga. Hari ke-3 tambah 7, jadi 10 hari ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat foto yang ada di sini, ini Ibu ini tidak terlalu gemuk ya. Tapi dia dengan detox, dia bisa lebih bentuknya lebih slim. Ya, kita lihat dari day 1, day 7, sama day 10-nya sudah beda Bapak Ibu. Kelihatan penampakannya ya. Meskipun tidak terlalu besar badannya. Nah, ini yang di sebelah kanan atas itu, Bu Mela ada dengan sebelum detox, 66 kilo. Setelah detox 10 hari jadi 60,5 kilo. Jadi bentuknya pun berbeda Bapak Ibu. Ya kan? Kalau lihat dari samping sudah lebih slim. Hanya dalam waktu 10 hari. Yakin bisa lah, 3 tambah 7 Bapak Ibu. Kemudian ini sebawahnya juga itu. Dalam 7 hari sudah kelihatan pinggang ya Bapak Ibu. Tadinya ini bukan langsing, tapi langsung Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini 7 hari jadi langsing gitu. Sedikit kelihatan langsing. Nah, ini kelihatan di sebelah kanan bawah Bapak Ibu. Kemudian, nah ini, ini juga Bu, dia dari, apa ini sih, Doarjo. Ini dari before detox, kemudian after 10 hari, 10 hari detox. Sudah berubah Bapak Ibu ya. Lebih kelihatan bentuknya. Lalu setelah 3 kali, 10, ya 30 hari, bentuknya jauh lebih normal, proporsional lagi Bapak Ibu. Baik, ini adalah bonusnya Bapak Ibu. Jadi, tujuan detox adalah untuk membersihkan racun, tapi bonusnya berat badan. Lebih proporsional, bisa lebih lingkar perut akan mengecil Bapak Ibu. Yang tadinya buncit, mungkin hamil 9 bulan gitu ya, turun jadi 6 bulan, 3 bulan, bahkan hampir rata perutnya Bapak Ibu. Kemudian, ini yang sebelah kanan atas juga, ini karyawan dari rumah sakit juga Bapak Ibu. Tadinya juga ini saiznya mungkin, apa ya, triple, double XL gitu ya, sekarang kalau gini udah jadi M gitu ya. Ini udah bisa berbeda. Kalau ini prosesnya kurang lebih ini 6 bulan Bapak Ibu, hampir 6 atau 7 bulan ya, berubah seperti ini. Ini yang kanan bawah juga sudah berubahnya lumayan banyak Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini yang cowok, ya juga kelihatan di sini dari sebelum detox, hari ke-7 sudah lebih baik, kondisinya hari ke-10 perutnya lebih rata Bapak Ibu. Nah, ini adalah perubahan kalau kita dengan detox, dengan raw meal seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini menantu saya, Yanwar Bapak Ibu, yang sebelah kiri ini ya, berapa, 107, 107 kilo ya, jadi 100 kilo dalam 10 hari turun 7 kilo. Ya, ini kelihatan bentuknya juga berbeda, ya lebih baik lah ya. Meskipun masih berat ya, 100 kilo dengan ini diturunkan lagi, sampai sekarang sudah sekitar 80-an ya. Nah, karena memang dia cukup tinggi gitu ya, 180 ya, dengan 180 kilo masih oke. Kemudian ini juga di anak Surabaya ini, 85 kilo setelah 10 hari jadi 78 kilo. Jadi memang cukup banyak penurunannya Bapak Ibu dalam, kalau yang memang berlebihan seperti ini, maka akan turunnya lebih banyak. Tapi kalau yang sudah kurus Bapak Ibu, detox pun nggak akan terlalu banyak kurunnya. Nanti ada disaksitanya jawab Bapak Ibu. Oke, nah ini kemudian ada video juga, kalau Bapak Ibu ini sekarang kita masih punya waktu, sebentar saya akan putarkan ini satu video dari relasi saya di Lampung, Bapak Ibu ya, Ibu Hakim namanya. Sebentar saya akan putarkan videonya. Oke. Waktu habis setengah itu saya minumnya sehari dua kali. Nah, sekarang ini saya minum sehari sekali. Tapi sejak saya itu, sejak saya, sejak detox itu kan tidak pernah makan nasi. Jadi saya sekarang jadi nggak doyang makan nasi. Pengen makan nasi juga paling, oh saya pengen makan nasi duduk gitu ya. Makan tapi porsinya semen setengah. Kayak tadi ya, yuk makan begadang yuk udah lama nggak makan nasi. Makan baru. Tapi di rumah saya nggak makan nasi. Jadi saya cuman makannya, kalau malam gitu ya, ay nggak ada apa ya, ay malas gitu ya, udah makan romil aja, udah. Jadi nggak makan sayur, paling makan jus papaya 11, sama makan pisang di rumah dan gitu. Jadi sekarang saya kayak, kemarin saya kasih foto sama anak saya kayak gini, anak saya komentarnya apa, ih mama sekarang kok jadi kurus ya katanya, jualan jadi awet lebih muda kan yang muka. Woy. Bisa jadi gadis. Belum bro, ini saya mau datang lagi sekali lagi. 3 kilo, kalau berencana-nya. Jadi sekarang dari tadinya ya, saya ini kulit saya nih ya, muka saya nih, kulit saya ini kombinasi. Di muka ini, enggak. Di muka ini berminyak, di kulit kering. Jadi saya ini, saya ini nggak pakai hand body nih. Saya kalau dulu nggak pakai hand body, ini tarah bener, putih-putih, ketarah kaki-kaki juga. Jadi saya nggak pakai nih. Nah, sejak saya minum, saya perhatikan ya, kok kayaknya sekarang kulitnya lembah. Jadi nggak pakai hand body juga, nggak kering gitu. Betulnya. Saya perhatiin, terus saya perhatiinnya juga waktu BAB. Jadi setiap kali saya BAB ya, saya sebenarnya perhatiin. Terus kita kan, kalau dulu saya akan pelajarin ya, kenapa anak kecil, dia punya punggung besar. Kenapa? Dan orang besar, kenapa punggungnya kecil? Yang bener nggak dong ya? Karena kenapa? Anak kecil itu, dia punya ususnya bersih. Makanya dia tidak ada pengumpukan kan? Jadi keluarnya semua bersih. Jadi keibaran sirih lancar itu. Dan orang besar ini, kita kan makannya macam-macam. Jadi mungkin karena sudah banyak karat-karat, makanya keluarnya kecil. Nah, setiap saya minum ini, saya perhatiin. Setiap kali saya ruput, saya liatin BAB saya besar. Terus tidak berbau. Biasanya kan saya kan, saya perhatiin semuanya. Pokoknya setiap hari semuanya, kalau BAB saya perhatiin. Yang warnanya apa, seperti apa, saya perhatiin. Jadi bener, perhatiin. Jadi kita jadi tahu gitu kan. Jadi saya jadi, pikir, ya bener juga, jadi apa yang saya makan, itu apa, saya adalah apa yang saya makan gitu loh. Jadi kalau kita memang, kalau misalnya kita mati, gara-gara sakit, itu salahnya kita. Makannya sembarangan. Bener nggak dong? Ya kan? Tapi kalau kita yang, yang misalnya yang namanya, cakaan apa itu, itu bener takdir. Tapi kalau kita mati, karena sakit, itu salahnya kita. Bener nggak? Jadi saya rasa cukup ya. Terima kasih. Waktu habis setengah itu, saya minumnya sehari. Itu testimoni dari teman saya di Lampung, Bapak Ibu Buakim ya. Baik, kita lanjut ke slide. Oke. Baik. Nah, banyak juga yang bertanya, Bapak Ibu, berapa harganya raw meal? Ya, nah, kalau untuk raw meal, harganya, boleh saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, harga satuannya adalah Rp530.000 per box, isinya 10 saset, Bapak Ibu. Jadi, untuk per boxnya, kemasannya 10 saset, dan tadi bisa dibawa-bawa, jadi ini kita simple sekali. Karena kenapa, Bapak Ibu, kandungannya 48 macam sayur, buah, biji-bijian organik, Bapak Ibu. Ya, kalau kita makan, minum jus jeruk aja, satu aja, asli mungkin Rp25.000, Rp30.000, satu gelas. Ya, ini ada 48 macam, Bapak Ibu. Kemudian kalau Super Green Food, adalah Rp230.000 per botol, ya, isi 150 tablet. Ini adalah harga satuan dari raw meal, dan Super Green Food, ya. Itu untuk yang detoks legam berat, mineral, dan vitaminnya lengkap semua, 15 vitamin, 12 mineral, sudah lengkap sekali untuk nutrisi sel kita, Bapak Ibu. Seperti tadi yang Pak Jarod sampaikan, kandungannya klorera dan spirulina. Jadi, ini adalah harga satuannya, Bapak Ibu. Nah, kita punya harga paket, ya, untuk Bapak Ibu yang belum menjadi member KK, bisa mendapatkan fasilitas member. Karena kalau Bapak Ibu sudah member KK, langsung akan dapat diskon 10%, bahkan sampai 30% dengan paket-paket hematnya. Ya, bisa beli 2 box, bisa beli 3 box, gitu. Ataupun ada lagi spesial-spesial, promo-promo spesialnya. Nah, bagaimana cara untuk menjadi member Bapak Ibu? Yaitu, ada di sini paket Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu mengambil paket raw meal, dan Super Green Food, maka Bapak Ibu bisa mendapat free member KK, seluruh produk KK ada 80 macam produk, bukan cuma 2 macam ini Bapak Ibu, masih ada lagi, banyaknya ada antioksida, niwana, dan sebagainya. Ada perawatan kulit juga. Total, sekurang lebih ada 80 produk. Semua produk KK, begitu Bapak Ibu menjadi member, langsung mendapat diskon 10%, bahkan bisa sampai 30-40% dengan paket-paket hematnya. Nah, ini untuk menjadi member, pertama adalah paket yang namanya paket bis, yaitu 2.150.000, Bapak Ibu mendapatkan 3 box Vita yang raw meal, dan 2 botol Super Green Food, 150 tablet. Jadi, kurang lebih setara Bapak Ibu. Kemudian aplikasi, Bapak Ibu akan mendapatkan aplikasi Android, KK bisnis, yang mana Bapak Ibu bisa untuk order secara online. Kalau misalnya nggak mau repot, datang ke kantor, boleh di order online, nanti tinggal terima pengiriman ke rumah. Kemudian juga dapat personal web, namanya Apotik PHS, yang dikelola oleh Pajarot sendiri, komunitasnya. Jadi, ini adalah mendapatkan personal web. Ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk Bapak Ibu bisa kenalkan lagi ke teman-teman Bapak Ibu yang memang yang membutuhkannya. Nah, ini paket yang bis, namanya 2.150.000, dapat 3 raw meal, dan 2 botol SDR, 150 tablet. Kemudian, ada lagi yang paket 1,3. Ini juga termasuk member, Bapak Ibu. Jadi, pilihannya ada 2 yang untuk jadi member, 2.150.000, dan 1,3.000. Cuma yang 1,3 ini, 2 box raw meal, tadi kan 3 box ya, 3 box raw meal, dan 2 yang 150. Kalau yang ini, 1,3 adalah 2 box raw meal, dan 2 botol Super Green Food, yang 50 tablet. Kalau yang tadi, 150 tablet. Yang ini 50 tablet, dan 2 raw meal, Bapak Ibu. Ini juga free member, KK, kemudian juga aplikasi Android, juga semua dapat, dan personal web, KKDID, untuk grup Apotik PHS. Plus, ada free kartu Ion juga, Bapak Ibu. Oke, ini sudah 2 pilihan, Bapak Ibu, untuk menjadi member KK. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menjadi member KK, Bapak Ibu bisa mengambil, paket-paket hemat, Bapak Ibu. Untuk khusus member, itu dapat paket hemat, kalau 2 box, Rp850.000, kalau yang 3 box, 1,2. Nah, ini manfaatnya, Bapak Ibu, kalau nanti kan, Bapak Ibu pertama ngambil, tadi paket yang Rp2150.000, kalau sudah habis, mau beli ulang, bisa ngambil paket yang 2 box, atau 3 box. Semakin banyak Bapak ambil, maka akan lebih hemat lagi. Masih ada diskon juga, kalau untuk para member, otomatis akan dapat diskon juga dari harga ini. Nah, dari Bapak Ibu yang belum member, segeralah untuk bergabung menjadi member, dengan pilihannya, 2150, atau 1,3. Nah, kalau Bapak Ibu mau pakai gratis, nah, kami sampaikan di sini, setelah Bapak Ibu pakai, Bapak Ibu bisa pakai, kemudian bisa yakin dengan manfaatnya, mendapatkan hasilnya, tadi seperti Ibu Hakim, kulitnya lebih halus, tanpa hand body, BAB-nya jadi lebih besar-besar, nah, itu semua bisa dibuktikan langsung, dengan badan akan terasa lebih fit juga, maka Bapak Ibu bisa mempromosikannya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya juga, untuk mengambil paketnya, yang 2150, maka Bapak Ibu akan terima, cashback-nya 250 ribu, Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu kenalkan keempat, kedua orang, bahkan ditambah lagi dengan 500 ribu. Jadi, Bapak Ibu akan dapatkan, hasil, bagi hasil dari keterusan, 1 juta, Bapak Ibu. Ajak 4 orang saja, sudah kembali lagi, itu yang 2 juta 150. Begitu Bapak Ibu yang mau saya sampaikan, untuk informasi tambahan, dan kita akan masuk nanti ke sesi Q&A, setelah ini Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu yang kurang jelas, mengenai informasi, produk, maupun bagaimana cara bergabung, dan sebagainya, Bapak Ibu bisa nanti, akan dijelaskan oleh Pak Jarod, untuk apotek PHS, untuk mendapatkan produknya. Silahkan, kalau begitu Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Pak Jarod, untuk informasinya, bisa diranjut oleh beliau. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joss, juga Ibu Erlita, mungkin saya spotlight bertiga, kita masuk ditanya jawab kali ya, atau mungkin jawab pertanyaan, tadi disebut apotek PHS, jadi begini teman-teman, jika ada komunitas, diperlaskan pola hidup sehat, saat ini ada 92 WA grup, dengan anggota hampir 60 ribu, itu WA grup pola hidup sehat, ada 4 WA grup penyintas kanker, ada 3 WA grup diabetes, 2 WA grup lansia, 2 WA grup lutut dan saraf, ada WA grup khusus penyakit jantung, setelah itu ada lagi WA grup pola hidup sehat kota, jadi kayak pola hidup sehat Surabaya, pola hidup sehat Malang, sampai ke Medan sana, sampai ke, ya, hampir semua kota besar, ya, nah, karena komunitasnya sudah banyak dan besar, maka saya berinisiatif ketika berkolaborasi dengan KG Indonesia, yang sudah hampir ulang tahun ke-25 di Indonesia-nya, di Thailand-nya sudah lebih lama lagi, ya, produknya sudah teruji, yang memakai sudah banyak, tapi walaupun banyak, ya, di Indonesia ini belum sampai 1 juta, tapi sudah ratusan ribu, ya, kita pengen mencapai, ya, mungkin lebih dari 1 juta, tapi belum sampai 1 persen, ya, maksudnya Indonesia kan 300-an juta, ya, kita menuju 1 persen Indonesia, masih luas sekali, tapi, yang penting adalah, sudah cukup digunakan banyak, nah, PHS sendiri komunitas yang luas, maka ketika saya menjadi member KG Indonesia, saya minta izin Pak Joss, boleh nggak saya bikin jaringan baru di bawah saya ini, dengan nama Apotek PHS, maka saya, website saya namanya Apotek PHS KKID, nah, KKDID inilah dari KG Indonesia, lalu, di bawah saya lagi ada yang Apotek PHS Urabaya, Apotek PHS Medan, ya, tapi juga boleh tanpa kata Apotek PHS, adik kandung saya sendiri di Bogor, dia menggunakan misalnya Nature Supplement, jadi ada suplemen alam, toko suplemen, nama webnya boleh apa saja, ya, tapi saya memberikan izin, kalau teman-teman mau nepeng branding Apotek PHS, karena PHS sendiri, menjadi sebuah komunitas yang berkembang, nah, itu penjelasan mengenai Apotek PHS, ya, nah, selebihnya, kalau soal bukan Apotek PHS-nya, produknya, kita akan masuk di tanya-jawab, saya akan baca beberapa pertanyaan, ya, juga nanti kalau mau gabung, sekali lagi, kalau mau gabungnya, daftarnya gimana? Ya, malam ini kita pengundangnya banyak, dalam arti, para mitra atau member di bawah saya kan juga mengundang, jadi, kalau Anda mau gabung itu, Anda diundang oleh siapa? Misalnya di sini ada Bu Forita, Anda lihat Pak Anto dari Solo, ya, maka setiap Anda diundang, Dari Balikpapan? Ya, ada Pak Dini dari Balikpapan, yang gue harus acara di sana, wah seru sekali, ya, maka silakan untuk mendaftar, jadi member hubungi pengundang Anda, ya, misalnya, ya saya diundangnya Pak Jarot, yaudah hubungi saya, tapi kalau Anda diundang oleh Ibu Deni, Ibu Farida, Ibu Forita, Pak Anto Solo, silakan menghubungi, pengundangnya masing-masing, ya, oke, sekarang kita mulai masuk di pertanyaan, ada tadi, kalau, kalau, tiga orang, ada kali yang nanya pertanyaan serupa, jadi itu dulu yang saya akan bacakan, nanti Pak Jos atau Bu Erdita yang jawab, saya mau detok, tapi saya nggak mau kurus, saya sudah kurus, jadi malah justru mau naik berat badan, gimana nih, nanti saya tambah kurus, atau bisa diatur, detok, tapi badannya naik, oke, jadi udah kurus, mau detok, tapi nanti takutnya makin turun berat badan, gitu ya Pak Jarot ya, oke, jadi kalau memang sudah ideal, berat badannya, atau bahkan kurus, gimana caranya, supaya tidak tambah kurus, karena kalau lihat-lihat yang tadi, pasti, wah ini defisit kalorinya banyak nih ya, jadi kalau untuk yang kurus, silakan Bapak Ibu semua, bisa tambahkan menu makanan, di satu kali makan lagi, bisa dimakan pagi, jadi makan pagi tadi kan yang normalnya, kalau yang gemuk biasanya kan, kita cuma kasih jus buah aja nih, sama raw meal, nah Bapak Ibu semua, bisa tambahkan makan berat, atau makan biasa, ada karbonnya, ada protein, dan juga ada lemak sehatnya di situ, dan sayurnya boleh ditambahkan di makan pagi, ditambah dengan satu saset vitayang romil, jadi makan malamnya, diganti dengan vitayang romil, jadi yang tidak ada makan berat, hanya makan malam saja, makan pagi dengan makan siang, tetap ada makan biasa, tapi ingat tidak yang digoreng-goreng ya, tetap harus direbus, atau dikukus, jadi ada penambahan kalori, gitu Pak Jarot. Iya, pertanyaan berikutnya, saya lagi minum obat kolesterol, apakah obatnya berhenti, kalau lagi program detox 10 hari, katakanlah, atau tetap jalan terus, tapi gimana cara jeda waktunya, antara obat dokter dengan detox. Oke, kalau untuk memeritikan obat, saya rasa itu harus konsultasi dengan dokter, jadi kalau mau diet detox, boleh diet detox, tetap dengan pola makan tadi, yang saya sharingkan, seperti itu, hanya diberikan jeda saja, dengan SGF-nya, SGF-nya bisa diberikan jeda, sekitar 2 jam sebelum minum obat dokter, atau 2 jam setelah konsumsi obat dokter, gitu. Kalau untuk raw meal-nya kan, itu dia nanti menjadi pengganti makan malam, gitu, jadi diberikan jarak juga, seperti dengan SGF. Oke, jadi obat dari dokter, tetap jalan terus ya, tapi, kurangi racun-racun dari goreng-gorengan, bakar-bakaran, pengawet, perasa, pewarna. Macem-macem semuanya ada, belum dari polusi. Kalau obat ya memang ya, kalau ada kondisi sakit, tindakan medis oleh dokter ya, tetap diikutin terus ya. Kita support dari pola makannya, Pak. Oke, untuk berat badan, mungkin saya mau nambahin tadi ya, saya, teman-teman, saya kan diabetes dulu, berat badan saya 76, lalu udah turun ideal di 64. Nah, ketika saya kampuh lagi, jadi sempat 8 tahun, lepas obat, lepas insulin, tapi 2 tahun lalu kan saya kampuh lagi. saya dietin karbonnya ketat, rupanya keketatan. Jadi, saya turun terus dari 64 sampai 59. Nah, sekarang saya udah 60, 60 setengah, ya, dalam 2 bulan. Justru, dengan raw meal ini, tapi saya plus. Jadi, kalau yang mau kurus, kan mau ngurusin, yaudah. Bahkan kalau perlu, 7 hari, 10 hari, hanya raw meal aja, kalau nambah, nambah sayur. Kalau buah pun, jangan buah yang manis, ya, pepaya, boleh masih, tapi kayak mangga, pisang, yang banyak gulanya, ya jangan. Tapi kalau mau gemukin, saya makannya seperti biasa, dalam hati makan sehat, seperti biasanya, saya tambah raw meal. Jadi, makannya saya tidak kurangin, karena selama ini, saya sudah makan low karbo. Bahkan saya dengan makan tambahan raw meal itu, saya sekarang malah tadi, agak berani-berani sikit, nambahin karbonya. Tapi menariknya, gulanya, nggak naik. Nah, itu yang membuat saya, dalam, nggak sampai 2 bulan sebenarnya sih, baru-baru, 1 bulan ini sudah naik 1,5 kilo, saya mau naikkan lagi sampai 6,3 lah, karena saya idealnya ada di situ. Jadi, mungkin bisa membantu, tapi plus, jangan lupa, untuk naikin berat badan ini kan, kalau naikin, naikin lemak, gampang, makan karbo, pasti lemaknya naik, tapi naikin otot. Nah, saya, proteinnya, saya tambah, protein dari kolostrumnya, kakak Indonesia. Ada kolostrum, ada protein, walaupun SGF sendiri ada protein, plus, jangan lupa latihan otot. Nah, kalau kita latihan otot, nanti ototnya naik. Ya, karena kita mau naikin berat badan dari, dari masa otot. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau saya punya kecenderungan asam urat, raw meal ini kan ijo-ijo, apakah bisa menaikkan asam urat? Oke, baik. Kalau untuk asam urat, memang untuk raw meal, kan memang ada asam urat yang sensitif sekali ya, maksudnya makan yang hijau-ijau sedikit, langsung kambuh asam uratnya, langsung radang, langsung senut-senut, seperti itu. Jadi, bisa dimulai dari dosis yang rendah dulu. Jadi, kita mulai dari 1 saset dulu, seperti itu ya. Jadi, kalau normalnya kan bisa 2-3, tapi kalau untuk asam urat, kita berikan dosisnya adalah 1 saset per hari. Tapi tetap minum air putihnya, harus lebih banyak lagi. Gitu, Pak? Iya. Dan raw meal ini adalah 48 macam. Kalau lihat, ada bungkusnya nih, biar kelihatan gambarnya. Raw meal ini 48 macam, di mana warnanya bukan cuma hijau, ada warna kuning, warna merah, warna oring. Jadi, sebenarnya ijo-ijo-nya itu salah 2 apa salah 3 dari 48 macam. sayur, sayur, buah, biji-bijian, fleksit, chiasit, ada kacang. Nah, jadi, ijo-ijo-nya atau kacang-kacangnya itu hanya beberapa bagian saja. Kalau makan kacang 2 gengem, nah, itu asam urat naik. Ini kan 1 saset kayak 2 gengem, tapi kacang atau ijo-nya itu hanya bagian dari keseluruhan 48 macam ini. Jadi, kalau mau aman, ya tadi, kata Abu Erlita, ya, coba aja 1 dulu. Tapi saya kalau yakin mestinya enggak selama jangan makan yang purinnya tinggi seperti jeruan, goreng-gorengan. Jadi, asam urat pun akan dipicu oleh makanan yang tinggi purin. Ya, kayak udang, cumi, kepiting juga. Bukan hanya kacang dan ijo-ijoan ya. Memang ijo-ijoan mengandung zat besi tinggi dan zat besi akan memicu asam urat juga. Tapi cukup banyak para asam urat juga dipicu. Misalnya, orang makan sob kambing, pegel-pegel. Kolesterolnya enggak naik semuanya. Asam uratnya yang naik. Itu bisa terjadi oleh yang tinggi purin. Jadi, kalau makanan yang kayak jeruan, itu kan satu jenis macam, jumlahnya tinggi. Nah, kalau ini kan 48 macam. Itulah konsep mengenai keseimbangan nutrisi yang sebenarnya cukup aman. Tapi sekali lagi, kalau seperti yang Bu Erita katakan ya, sensitif banget kena ijo sedikit, tapi biasanya ijo sedikit sih enggak ya, karena ijo sedikit ini bagian dari farna-farni. Full color food. Oke. Oke, atau saya masukkan. Pak Jos, mungkin Pak Jos mau menambahkan? Iya, Pak. Betul, Pak. Begitu, Pak. Jadi memang kan kalau masalah asam urat itu kan bisa kompleks ya, dari masalah tadi ginjal, untuk masalah purinnya enggak bisa tereliminasi. Tapi juga mungkin anda lemak hati. Kalau fatty liver itu juga bisa pengaruh kepada asam urat, Bapak Ibu. Jadi raw meal ini adalah untuk membersihkan juga fatty liver itu. Sangat bagus untuk membantu penyembuhan fatty liver ya, gamma GT tinggi, nah ini kerjanya raw meal deh, cepat normal. Itu kira-kira dari situ. Sama juga jangan terlalu banyak yang buah yang manis-manis kan, itu fatty liver juga jadi masalah. Ya, fructosanya. Begitu, mungkin sedikit tambahan aja Pak Jarot. Lanjut lagi, silakan yang lain. Iya, istilah saya minum SGF, sekarang HP-nya dari 8 naik 15 loh. Dia senang dia. Dia baru SGF tuh, belum robinnya. Western ya? tadi kita tahu ya Pak ya, 8 ya. Sebetulnya. Ini ada yang bertanya, oligosaccharida itu apa ya? Sejenis pemanis atau apa? Oligosaccharida. Oligosaccharida itu bagian dari karbohidrat. Jadi, dia itu sebenarnya bisa menjadi untuk kesehatan pencernaan, bisa juga untuk menstimulus sistem imun. Jadi, kalau kita bicara karbohidratnya kompleks ya. Banyak sekali jenisnya ada di sakarida, seperti ada polisaccharida, seperti itu. Nah, oligosaccharida ini bagian dari karbohidrat. Tapi dia juga manfaatnya. Manfaatnya untuk pencernaan. Jadi, yang cepat jadi gula. kalau oligosaccharida, cukup lama jadi gula. Aman buat orang diabetes. Oke, minum SGF sebelum atau sesudah makan sebaiknya. SGF boleh pada saat bangun tidur. Intinya sih pada perut kosong ya, bagusnya. Jadi, pada saat bangun tidur pagi hari, boleh langsung minum SGF atau satu jam sebelum makan atau dua jam setelah makan. Kita sarankan seperti itu. Satu jam sebelum makan atau dua jam sesudah makan. setelah minum vitayang masih lapar. Apa boleh makan buah, sayur, atau protein? Tadi sudah dijelasin sesuanya ya. Iya. Boleh. Minum jus boleh. Minum lagi vitayang romil boleh. Daripada nanti ngemilnya keripik singkong, Pak. Gagal jadinya nanti. Ya, jadi kalau dalam packaging-nya romil ya, yang di sini yang ada itu adalah sertifikasi halal dan ada logo erom. Tapi di dalam katalog ya, atau di di dalamnya ada kalau pas beli dapat brosur, maka di situ ditulis Certified USDA Organic Vegan. Jadi, soal organik ini mungkin Pak Pancas bisa cerita soal kebunnya erom sendiri dan sebagainya. Ya, betul. Jadi memang erom punya sendiri lahan untuk bisa memastikan bahwa betul-betul organik. Karena kalau ngambil dari luar, bilangnya organik belum untuk organik. Makanya Profesor Huang mengadakan lahan sendiri untuk bisa memastikan bahwa itu produk memang organik kemudian juga dibersihkan lagi pada saat mau diproses sampai nanti kemudian dibekukan. Ya, itu kita lihat sendiri itu prosesnya juga memang sangat rumit Bapak-Ibu. Kita minumnya gampang Bapak-Ibu tinggal kocok-kocok minum. Itu proses bikinnya Bapak-Ibu 19 jam didinginkan. Makanya saya bilang harga Rp50.000 satu saset itu kayaknya mahal gitu ya. Tapi begitu tahun 19 jam 48 macam pikir-pikir dokter-dokter juga pada ngomong wah ini memang yang baik. Makanya banyak dokter menyarankan pasien-pasiennya juga kayak memang yang sehat juga suruh minum yang lagi sakit apalagi juga harus minum supaya bersih itu racunnya jadi mudah pulih. Bapak-Ibu kalau mau cepat pulih dari sakit apapun harus bersih dari toksin. Karena toksin itu yang bikin susah untuk sembuh Bapak-Ibu. Itu yang bikin biang keroknya lambat penyembuhannya itu. Ini penemunya seorang onkolog ya Pak ya? Onkolog. Dia ahli kanker memang dia bidangnya onkolog dan memang istrinya kena juga CA waktu itu ya. Nah makanya dengan terapi raw food ini terbukti sekali dan akhirnya terus sekarang dikembangkan dan punya rumah sakitnya. Rumah sakit di Koreanya seperti hotel Bapak-Ibu bukan seperti rumah sakit. Not hospital tapi hospital Bapak-Ibu. Jadi bahasanya bukan hospital tapi hospital gitu ya. karena rumah sakitnya seperti hotel jadi orang merasa nyaman tidak seperti di rumah sakit takut gitu ya ada gimana gitu kesan tapi kalau ini nyaman gitu kayak di dalam hotel ya. Jadi itulah konsepnya Prof. Wang dan memang luar biasa. Kapan-kapan kalau ke Korea kita bisa lihat langsung ke rumah sakitnya maupun bertemu dengan beliau di pabrik Erom. Begitu. Jadi bukan teman yang kan ada suplemen yang diimpor dari Amerika wah bilangnya Amerika tapi di Amerika ternyata cuma sebuah ruko aja gitu. waduh. Atau paksaan dan gak lama lagi ternyata dicabut izinnya. Nah Erom adalah perusahaan besar di Korea penemunya seorang ongkolog profesor punya jabatan-jabatan resmi bahkan ada rumah sakitnya di Indonesia ada kantornya gudangnya di 45 kota bukan sebuah MLM yang baru muncul nanti tahu-tahu gak ada lagi setelah korbannya bermunculan. Nah bukan seperti itu ya teman-teman ya. Oke ini pertanyaan kalau orang ginjal kronis dan cuci darah apa boleh? Maksudnya boleh. Boleh pakai Romil ini tadi. Sudah diambil? Ya. Sudah buat sih. Untuk pasien cuci darah tentunya yang pertama kali kita pasti sarankan adalah ikuti dulu diet yang diberikan oleh dokter utamanya dan jika ingin mengkonsumsi Romil boleh dimulai dari satu saset lagi Pak. Seperti itu. Jadi selebihnya ikuti diet benar-benar karena udah gagal ginjal itu kita memang perlu berhati-hati jika kita ingin memberikan sesuatu sehingga kita bisa mulai dari satu saset dulu. Satu saset kita yang Romil. gitu. Dan untuk SGF-nya kita bisa mulai dari lima tablet. Kalau ikut program detox 10 hari yang pagi, siang, sore, malam jadi sehari tiga kali Romil dan SGF lalu udah selesai 10 hari ini. Nah berhentinya gimana tuh? Berhenti gitu aja atau pelan-pelan turun dosis? Exit programnya. Kalau kita udah selesai diet detox tuh biasanya tubuh sudah mulai beradaptasi dengan pola makan diet detox kita. Tadi ada juga testimoni yang bilang tadi saya jadi enggak doi makan nasi gitu ya karena tubuh sudah terbiasa dengan pola makanya 10 hari tadi. Nah caranya bagaimana tetap harus dijaga gitu ya. Jadi yang biasa tadi di cemilannya adalah makan yang berlemak, kurang, dan segala macam ketika sudah 10 hari seharusnya sudah terbiasa dan itu yang kita jaga sampai sudah selesai diet detox pun tetap dilakukan seperti itu. dan untuk dosis romilnya, untuk SGF-nya tetap dilanjutkan dengan seperti diet detox tidak masalah. Ya saya testimoni ya sekarang saya rutin cuma satu kali ini. Jadi saya sekarang rutin satu kali pagi itu saya sarapannya detox eh sarapannya detox sarapannya romil romil sama telur direbus tengah mateng sama telur yang jopro daun kelor jadi saya sarapan romil satu ya terus sehari tiga kali hanya tiga putir saja masing-masing jadi pagi siang sore tiga putir tiga putir tiga putir nah plus kalau malam saya tambah ini mana sih karena saya mau benar-benar pengen diabetes saya ini bisa tuntas kayak dulu tahun 2010 2017 betul-betul lepas obat lepas insulin nah sekarang ini insulin udah gak juga HbA1c saya pernah 11,5 ya teman-teman ya sekarang ini udah bisa 110 120 kalau saya agak ketat dietnya 90 tanpa obat tanpa insulin nah maka saya masih terus menjaga supaya pendora generasi sel itu kan SKF jaga newana bagus tapi saya pagi sekarang satu ya jadi kalau detox emang saya justru mungkin saya boleh katakan saya gak detox dalam arti sehari tiga kali romil karena emang saya beratakan ideal dan indikator kesehatan cukup bagus kecuali diabetes jadi tiap orang berbeda-beda nanti bisa tanya ke pengundang atau tanya ke kami ya Pak Jos ke saya misalnya saya bagusnya komposisi atau dosisnya bagaimana ya kalau kita di temudara juga kebanyakan kita juga ngasih konsultasi untuk dosisnya masing-masing boleh saya tambahkan sedikit Pak jadi itu pengalaman dari yang foto-foto tadi tuh yang sudah 10 hari-10 hari itu kan tiga kali sehari tuh ya tiga kali tiga kali satu selama 10 hari nah kalau sudah lewat 10 hari itu biasanya masuk ke 15 hari berikutnya artinya tahap keduanya adalah dengan dua saset gitu jadi gak tiga kali tapi dua kali saja nah itu tadi yang Bu Erita sampaikan ada snack sore tuh nah snack sore tuh kan ada jus lagi tuh nah biasanya mereka kalau yang tiga kali makannya ya itu raw meal lagi jadi bukan jus buah atau jus sayur tapi raw meal di sore hari dan malamnya juga raw meal lagi jadi tiga kali sehari itu selama 10 hari pertama kemudian lanjut tahap kedua adalah 15 hari dengan dua saset saja ya dengan dua saset pagi dan pengganti makan malam kemudian setelah 15 hari tahap ketiganya itu lanjut 30 hari lagi dengan satu saset raw meal tadi tuh hasilnya Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu lihat foto-fotonya itu yang turun banyak itu maka lanjutkan lagi itu 10 hari lalu program 15 hari lalu program 30 hari jadi ada ada tiga tahap Bapak Ibu ya 10 hari 15 hari 30 hari tapi dengan bukan dengan tiga kali nah raw mealnya tahap pertama tiga kali sehari tahap keduanya dua kali sehari tahap ketiga satu kali sehari begitu tambahan yang dari saya karena itu kita langsung praktek bareng begitu Bapak Ibu ya dengan teman-teman apakah dengan raw meal atau program detox raw meal dan SGF ini kolesterol dan triglyceride akan turun atau butuh tambah supramen yang lain untuk kolesterol dan triglyceride oke sebenarnya dengan pola makan diet detox dengan romil dengan SGF karena romil kan seratnya cukup tinggi dan kita diet detox juga akan konsumsi asupan seratnya juga cukup tinggi sebenarnya itu sudah membantu untuk menurunkan kadar kolesterol ataupun triglyceride tapi alangkah lebih baiknya kalau kita mau tambah dengan vitayang omega 3 ataupun bekatul itu boleh karena memang keduanya itu adalah untuk membantu menurunkan lemak darah jadi bisa dikonsumsi omega ataupun bekatul ya kita di di Indonesia di apotek PHS ada juga teman-teman berupa kapsul bekatul beras merah bekatul beras merah itu ada berupa kapsul jadi makannya enggak rasa ini enggak rasa katul bekatul iya oke gimana rasanya romil ya kalau saya sih seneng ya karena itu kan 48 macam sayur dan buah jadi bayangin aja kalau yang biasa sering bikin jus ya jus sayur dicampur dengan buah nah begitu ya tapi karena komposisinya banyak jadi ya agak nano-nano juga tapi maksudnya anak-anak pun akan suka bukan rasa kayak misalnya terus sayurnya tuh sayur apa pengu gitu wangu enggak ya jadi rasanya sih itebal ya enak ya maksudnya enggak enggak membuat orang enggak ini minum SGF-nya satu kali sekaligus boleh enggak misalnya sekaligus 10 gitu atau sekaligus 15 atau misalnya lebih bagus sehari 3 kali oke kalau mau minum sekaligus 10 boleh ada beberapa orang kan yang takut lupa biasanya ya saya takut lupa kalau dibagi-bagi jadi mau minum masuk 10 bisa enggak boleh aja tidak ada masalah cuma ada beberapa orang kan yang ketika minum bentuknya tablet ada yang susah nah kalau misalnya susah boleh dibagi-bagi pagi 5 nanti siang 5 atau nanti kalau misalnya 3 kali 5 ya malam tambah 5 gitu kalau untuk pasien glukoma akut bukan karena diabetes apakah bisa untuk perbaikan saraf mata glukoma akut bukan karena diabetes oke kalau kondisi seperti ini tentunya kalau kita bicara nutrisi ya dengan diet-dietros dengan tambahan romil dan SGF di mana kandungan misi cukup tinggi tentunya pasti akan membantu untuk memperbaiki jaringan sel atau sistem syarah dalam tubuh kita tapi tetap kita menyarankan kalau ada obat dokter atau pengobatan tetap itu dilakukan ya dikonsumsi juga obatnya nanti kita bantu dengan diet-detox ataupun dengan kita yang romil ataupun SGF untuk support nutrisinya supaya proses penyembuhannya bisa lebih cepat lagi gitu tambahan tambahan mungkin untuk glukoma boleh tambahan niwana ya Bu Erlita tambahan niwana boleh akan membantu itu untuk glukoma kanker penyudara yang sedang kemo oral apa boleh minum romil dan SGF sedang kanker boleh boleh sekali justru malah disangat disarankan untuk pasien kanker romil dan SGF ini adalah sebagai produk utama jadi biasanya kita kalau untuk kanker itu ada niwana yang pertama kedua juga ada SGF dan juga ada romil sebagai dietnya karena biasanya kalau pasien kanker itu kan benar-benar makanan hewani itu kan dibatasi sekali kita lebih banyak anjurkan vitamin mineral dan antioksidan jadi bisa diberikan SGF dan juga kita yang romil romilnya kalau untuk dosisnya bisa dua saset untuk SGFnya bisa 3x5 sampai juga bahkan 2x10 tablet ya teman yang kanker boleh disimak rekaman sebelumnya ya kita pernah ada webinar sebelumnya khusus mengenai niwana dan disitu banyak banget beberapa orang kesaksian yang kanker sembuh dia satu angkatan kemo radias itu ada belasan orang lalu yang lain berapa enggak ada nah dia yang minum niwana romil dan SGF jadi kalau detok romil dan SGF begitu kanker tambah dengan niwana saya aja enggak kanker tapi saya diabetes sambil nanti Pak Jus mungkin akan menambahkan tapi saya peragakan ya ini ini bungkusnya niwana ini bungkusnya niwana nah isinya sasetnya seperti ini saya setiap malam biasanya jam 8 tadi lupa tidak tahu sudah jam 9 saya makan niwananya ini saset saya buka lalu serbuknya langsung saya tuang ke mulut saya Pak Jaras langsung minum Pak Ibu karena memang jadwalnya minum malam ini Pak Jaras sekalian nah itu di mood-mood dulu bercampur dengan ini ya enzim ludahnya ya milase apa semua nah jadi ini sangat baik gimana rasanya Pak Jaras ada ya rasanya ada kayak rasa-rasa biji-bijian tepung-tepungan dikit sih tapi hampir secara keseluruhan ya oke-oke aja nah baru saya minum air kan ini tetap kayak serbuk kering tapi begitu di kulung-kulung jadi basah sendiri jadi bubur sendiri bubur karena tercampur dengan kelenjar ludah kita dan kelenjar ludah kita ini kan kalau dokter Tan Sutian bilang bukan sekedar amilase loh dia masih banyak enzim-enzim lain yang benar-benar amilase yang akan terbawa terus sampai ke saluran usus maka penting banget untuk makan itu keluar ludahnya ketika kita kunyah atau kita kulung-kulung sampai benar-benar jadi kayak bubur nah baru kita minum oke silahkan soal kanker Pak Jaras kalau mau ditambahkan oh iya jadi Bapak Ibu kalau untuk CA untuk kanker itu memang yang paling baiknya ada tambahannya yaitu niwana Bapak Ibu niwana itu adalah antioksidan yang sama juga dari tumbuh-tumbuhan dan itu bekerja saatif enzim SOD enzim internal tubuh kita yaitu superoxidismutase dimana dia bisa menangkal radikal bebas yang menjadi biang keroknya terjadinya mutasi sel Bapak Ibu itu kan mutasi DNA itu yang menyebabkan terjadinya terjadinya kanker dan itu bisa bekerjanya antioksidan ini sampai ke tingkat sel dan itu sangat efektif ditambah dengan detoks raw meal dan juga super green food itu sudah paket yang untuk sangat ekselen kalau untuk masalah kanker begitu itu sudah banyak sekali yang prostat yang kanker limfoma kanker paru kanker usus itu bisa terbantu sekali Bapak Ibu dua minggu lagi kalau tidak salah kita akan jadwal atau seminggu lagi dua minggu lagi kita akan jadwalkan bahas khusus mengenai terapi kanker teman-teman jadi yang kanker tunggu sebentar tapi kalau teman-teman sudah di WA Group penyintas kanker maka yang yang webinar duta apa niwana dan kesaksian kanker banyak banget jadi silahkan disimak di WA Group pola hidup sehat juga kesaksiannya dokter Abun dokter yang di Jogja yang sembuh dari Andu Sofyan dokter Andu dia gak kemo gak radiasi gak operasi dia betul-betul dengan niwana romil untuk terapi kankernya karena dia udah waktu kena kanker 87 ya 87 ya sekarang masih 90 masih nyansi tenis pak masih tenis pak masih tenis masih nyetir mobil oke nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai khusus kanker ya teman-teman sekarang kita lanjutkan lagi satu-dua pertanyaan sebelum kita akhirin jam 9 apakah romil aman untuk penderita mah yang kedua sekaligus pak saya minum glutathione apa masih bisa minum niwana oke oke untuk penderita mah kita yang romil cukup aman jadi tidak masalah bapak ibu bisa konsumsi kita yang romil jadi tidak ada masalah dengan mah ya kalau untuk glutathione apa masih bisa minum niwana bisa ya karena niwana kita ini kan diambil dari 14 sumber antioksidan dan dia kerja sampai ke tingkat sel kalau glutathione hanya satu antioksidan saja jadi lebih bagus kalau kita juga mendapatkan niwana untuk mendapatkan antioksidan yang lebih kuat lagi jadi masih boleh konsumsi niwana akan lebih baik lagi malah hati saya kemarin sih berapa bulan lalu juga didekati jaringan yang memasarkan glutathione atau glutathione dengan video-videonya yang heboh sekali bahwa muka tua jadi muda wah saya pengen nah itu sebelum produknya launching karena saya punya jaringan kuat banget saya dikasih free sample di hand carry dari Amerika jadi sebelum launching tapi jujur ya maaf ya jujur ya waktu saya pakai saya gak ada perubahan apa-apa maka agaknya saya tidak tidak meng-endorse produk tersebut kalau misalnya kita katakan kalau hafal yang baru ya kalau video mah bisa diedit foto kita gak tahu ketemu orangnya tapi kalau niwana ini kan saya ketemu orangnya orang yang setruk yang lumpuh yang setruk otaknya sampai dibuka lalu sadar lagi ketemu orangnya yang kanker lalu sembuh jadi udah banyak lagi jadi saya terus terang tidak meng-endorse di VHS semua produk bahkan contohnya tadi saya bilang saya pakai kaos dari B4U ya kaos dari Allora di Allora ini juga ada produk yang tadi saya bilang saya jujur saja saya tunjukkan adalah spirulina kenapa saya tidak meng-endorse karena itu ada yang kaos yang saya endorse karena menurut saya ini lebih baik karena mengandung baik spirulina atau chlorella jadi saya menjadi agen remember di sebuah jaringan kesehatan tapi kalau pakaiannya saya akui bagus ya orang gak bisa angkat tangan dikasih kaosnya semalam biasanya angkat tangan istri saya tidur biasanya malam bangun-bangun pakai kaos kakinya gak bangun-bangun memang energinya jadi lancar gitu ya saya itu itu ngerasain nah di jaringan itu menjual spirulina kenapa saya gak menawarkan di grup atau apa sekali saya bilang saya tidak menawarkan semua barang kalau saya gak yakin kalau saya gak melihat langsung bukti gitu ya saya gak dengar testimoni yang jurnal penting tapi kesaksian akan mendukung jurnal itu kalau bicara jurnal ya di produk-produk GK Indonesia ini banyak banget apalagi memang penemu founder-founder formulatornya itu profesor di rumah sakit menulis buku bikin jurnal jadi kalau soal jurnal jangan tanya ya landasan teorinya kuat sekali bahkan kalau yang niwana itu di Jepang sudah berapa puluh rumah sakit menggunakan sebagai terapi untuk orang kanker jadi sejarahnya ada datanya ada bukan tiba-tiba datang muncul dengan hebohnya yang seperti member-get member jadi money game aja kalau sekedar money game ya menurut saya jangan kesehatan manusia menjadi taruhannya kalau money game member-get member dari duit banyak ya produk apalah terserah tapi kalau kesehatannya kan taruhannya nyawa kalau gak sembuh kan mati jadi menurut saya ini menjadi berbeda bagi saya untuk memilih mana-mana yang saya endorse ya oke itu dari saya sebagai terakhirnya kalau untuk kesehatan saja minum niwana romil atau apa untuk kesehatan saja jaga kesehatan nah ini Pak Joss sudah sehat sekarang apa dulu gak sehat sekarang udah sehat iya Pak jadi basic Bu ini yang menanyakan Ibu Evi ya jadi basicnya yang paling penting kita harus bersihkan tubuh kita jadi kayak kita punya rumah badan ini kan rumah ya Bapak Ibu kita mau sehat badan ini kalau mau rumahnya bersih mau rumahnya bagus sehat harus bersih dulu dari racun yaitu dengan detox raw meal bersihkan karat-karat radikal bebas ya itu yang dari stres dari rokok dan sebagainya itu dengan itu niwana SOD antioksidan ya itu biang keroknya penyakit degeneratif ya dan satu lagi sel-sel tubuh kita perlu nutrisi yaitu perlu vitamin perlu mineral so asam amino ya itu yang paling yang paling alami adalah super green food jadi basic Bapak Ibu untuk sehat menjaga kesehatan ataupun membantu penyembuhan penyakit ringan degeneratif bahkan sampai kanker tiga macam produk ini yang seratus persen alami saya boleh bilang seratus persen alami kenapa? karena bisa dipakai oleh semua tadi Ibu Erita bilang dari mulai bayi anak kecil dewasa sampai lansia jadi si intinya dari sebelum lahir sampai sebelum meninggal ibu hamil boleh minum kan artinya itu janinnya ikut minum artinya sebelum lahir sampai sebelum meninggal basicnya tiga macam Bapak Ibu super green food niwana romil begitu baik terima kasih ya sebagai penutup saya ulangin lagi mungkin satu pertanyaan yang sudah saya jawab secara tertulis ya tapi saya sampaikan disini romil ini kalau mau disyake dikocok boleh tapi dia tidak akan menjadi mengental seperti maaf ya ager-ager yang dijual di pinggir jalan itu loh ya atau suplemen yang harus minum air buahnya banyak karena nanti jadi perutnya jadi begah gitu atau jadi kayak kayak kalau tahu mau yang jadi kental gak masalah tapi alam itu okra ya okra itu anda potong-potong nanti airnya jadi kental karena itu seratnya adalah fiber yang bagus tapi kalau banyak suplemen yang dikocok-kocok jadi kental saya gak tahu itu seratnya serat dari mana yang jadi kental itu jadi apa jadi romil tidak menjadi kental seperti itu tetap encer tapi dikocoknya gak masalah saya minum SGF kok mukanya gatal ini juga pertanyaan boleh ini ada pertanyaan mungkin Pak dos atau Bu oke apakah ada alergi dengan makanan laut atau alga mungkin sebelumnya biasanya kalau gatal-gatal ini reaksi alergi biasanya seperti itu jadi kalau ada alergi mungkin SGF-nya dimulai dari dosis yang rendah dulu bisa dimulai dari 3 tablet dulu jadi kita penyesuaian dulu kira-kira ini tubuhnya bisa menyesuaikan di dosis yang berapa gitu ya jadi mulai dari dosis yang rendah aja dulu Bu Nensi ya gitu mulai dari dosis 3 tablet dulu ya Bu nanti 3 tablet kita lihat apakah masih gatal atau ada pengurangan kalau ada pengurangan dilanjutkan sampai 3 hari nanti naikkan bertahap aja gitu mungkin gatal karena bersamaan lagi makan apa yang menyembah jadi bukan dari SGF bisa jadi ya tapi bisa terjadi juga ya kalau orang alergi ya bisa jadi Pak ada beberapa yang alergi dengan makanan laut itu ada yang gatal-gatal seperti itu nah biasanya kita sarankan dikurangin aja dosisnya dulu karena SGF ini ganggang laut ya dari ganggang laut oke ya ya ganggang laut dan ganggang air tawar spirulina klorina oke ya ya demikian teman-teman malam hari ini ya penutupnya sekali lagi kalau tertarik dengan produk ini silahkan menghubungi pengundangnya demikian juga ada pertanyaan tadi minta nomor WA-nya Pak Jos semua pengundang pasti tahu nomor WA-nya Pak Jos jadi hubungin pengundangnya dulu nanti dari pengundangnya itu Anda boleh bertanya apa saja karena saya dan Pak Jos dan dengan semua pengundang ada di satu WA Group jadi kalau misalnya mau bertanya ke pengundangnya dia nggak bisa jawab ya pasti akan bertanya ke Pak Jos dan Pak Jos akan menjawab jadi kita ada semua yang sudah mendaftar kalau teman-teman Anda juga mendaftar sebagai reseller ya maka kita akan ada dalam satu WA Group dengan Pak Jos yang akan mendampingi kita membimbing kita ya jadi dan sebenarnya juga ada training untuk kayak menjadi coach kesehatan ya tapi nggak pun sebagai reseller ada selain dibimbing ada kayak buku encyklopedianya ada katalognya yang sangat lengkap jadi kalau silahkan menghubungi pengundangnya untuk mendaftar membeli tidak harus menjadi reseller karena reseller berarti harus jualan mau jadi member pun dalam arti daftarnya reseller tapi nggak usah jualan tujuannya apa kan suplemen ini kalau sudah selesai detok pun nanti menjaga kesehatan masih terus berlanjut nah supaya pembelian-pembelian selanjutnya teman-teman bisa mendapat diskon 10% tapi kalau misalnya aduh nggak Pak saya beli online nggak ini saya mau dibeliin aja ya ada juga yang minta saya yang beliin ya saya belikan tapi dengan paket-paket promo ada tadi misalnya kayak Romil itu kan 530 bisa beli paket promo itu bukan 530 satunya jatuhnya 400 bahkan kalau membeli 4 sekaligus beli 3 nebus 1 nebusnya ini 150 jatuhnya itu 1.350.000 dapat 4 jadi nggak sampai 400 ya itu bisa lebih murah lagi itu kalau menjadi menjadi member silahkan anak-anak ada keuntungan keuntungan dengan menjadi member walaupun member tidak jualan nggak apa-apa karena kalau disuruh daftar reseller itu takutnya wah ntar saya mesti jualan gitu nggak usah jualan ya memanfaatkan kalaunya mendaftar reseller untuk tujuan sebagai member beli murah gitu loh beli murah jadi Anda bisa mendaftar sebagai reseller hubungin pengundangnya ya itu nanti dikasih paket pendaftaran mungkin ditutup dengan yang tadi paket pendaftaran tadi Pak yang diulangin lagi yang ada dua macam mungkin yang paket pemula dan paket bisnis tapi yang ada romilnya baik sebentar dan ini ada dua yang ini pak oke saya slide dulu oke bernampak pak belum belum share screen saya share screen oke baik ini untuk paket tiga box raw meal dan dua botol super green food 150 tablet harga 2.150.000 ini pilihan pertama Bapak Ibu yang lengkap tiga box dan dua botol super green food 150 tablet dan yang 1,3 juta dengan dua box raw meal dan dua SGF 50 tablet yang tadi 150 ini cuma 50 tablet begitu jadi pilihannya dua Bapak Ibu ya 2150 dan 1,3 dua-duanya dapat kartu ion ya dua-duanya dapat ya ya oke baik silahkan teman-teman menghubungin pengundangnya hari ini mudah-mudahan bisa udah nggak ya hari ini memang website-nya lagi maintenance jadi kalau teman-teman kemarin sebelumnya dapet link kok nyoba beli kok nggak bisa gitu ya karena lagi maintenance tapi beberapa orang nih menghubungin saya karena saya member walaupun website-nya maintenance tapi aplikasi bisnis tidak maintenance maka hari ini aja saya bisa daftarin 5 orang ini jadi member ya tiga yang dibonggor dari hasil seminar tadi pagi dua jaringan PHS lalu ada lagi beberapa orang juga yang membeli dan saya belikan malah mungkin karena ini hari ini webnya lagi maintenance jadi banyak yang tidak beli rupanya yang beli nggak banyak jadi saya beli pagi jadi sore tadi udah terima Pak kaget saya udah diterima jadi ekspres jadi lagi pesen sore udah diterima mungkin karena lagi maintenance jadi nggak banyak yang bisa buka hanya member aja jadi tetap jalan terus jadi kalau teman-teman kenal pengundangnya dikasih link kalau nggak bisa dibuka nanti yang ngundang itu bisa beliin Anda tapi mestinya besok sudah beres oke selamat malam terima kasih Bu Erlita terima kasih Pak Joss Thank you Pak Jarot terima kasih terima kasih semuanya teman-teman kita jumpa lagi minggu depan atau dua minggu lagi nanti saya post di grup khusus mengenai terapi untuk penyintas kanker terima kasih selamat malam selamat malam terima kasih terima kasih semuanya terima kasih